banyakan eh terlupnya udah bisa nih kan udah bisa Wah ya udah coba kita coba dulu udah bisa loh kan lu internet bisa bayar nggak Hah yang bener loh kok masih gelap-gelap Oh udah nih udah udah bisa berbener dan Udah tit-napa nah NAPE HRT bilang mau bensin mobilnya terus dia nge-isi bensin tapi gue yang nyetep gue isi bensin dia apa saya menjelek bener mau ngobil sil judi sih gilang gua gilang gua rem ya ampun tapi emang si Pak RT suka gitu tuh si Pak RT kemarin gua ngantriin dia udah si Pak RT kemarin gua tegor tuh gua marahin gara-gara tau gak lu apa sih Pak RT ngomong ke gua kalau lu kan hasil sama anaknya iya tapi kan si kok si Johnny katanya Kasja anterin gua ke perpustakaan gue setirin ke perpustakaan sepertinya dia baru ke perpustakaan bukan dia ke arena pertarungan tuh gua bilang te lo jangan kayak gitu inget lo jadi orang jangan suka ngebohong sama bini ngebohong sama anak lo bilang ke gua ke perpustakaan sepertinya nganter ke arena pertarungan dia mau berantem tuh pertarungan liar gua bilang sarang gua jangan menjemput dia great power come great responsibility gua ngomong gitu ini ntar malem gua mau jemput dia jangan jemput ha? jangan jemput emang kenapa? percaya sama gua hehehehe 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 bala itu bala kalau lu jemput biarnya si Pak RT jadi itu hehehehe berantem gua katanya ngadir 3000 dollar enggak lah ya Pak RT kacaya dia tadi ceritanya sama rumah nih biar ini menerima bus tapi ceritanya dia cuma diberi 100 dollar oh hahahaha kacaya sama gua ngosong kalau ditemput bala yang bener lu bala enggak apa-apa bala ya kok udah ada teh gue yakin sip wih dari mana nih teh eh kursi Pak RT ini baru dapet dia secret life eeuh aduh kenapa? gua lagi ini iye si RT sekarang judi udah ganti kemarin poker sekarang teksas chainsaw gila jadi dia teksas chainsaw pokern sih ke teksas aduh jadi begitu ya jadi mulai masang oooh si kasdut iya menang dia kemarin menang nih si Pak RT juga lagi ngomel-ngomel ke gua makanya dia mau ikut bertarungan itu kemarin gua antar tuh dia ikut wuh kemarin gua tegang jauh dia baru telfon kenapa ya? mau polisi kenapa? pak di daerah papa ada perjudian lah saya dateng ya oh iya emang desa kita ini desa luar biasa betul jadi desa kita ini luar biasa temen-temen kami karena menghilangkan kriminal itu gampang sekali di kita ini ya tingkatkan saja angkannya semua kriminal gak ada kriminal ya jadi kemarin termasuk sama dengan begal payur darah terhadap sapi apakah benar memerah susu itu termasuk sama dengan begal payur ada terhadap sapi bisa jadi ya iya juga ya bingung gua untung di dunia persapian gak ada SJW bener SJW ini kamu selama ini aurat itu aurat aurat lah bangke ngomongin aurat jadi kemarin si pak RT ngomong sama gua cerita eh lu lu gak usah lu ikut-ikut itu lu aplikasi-aplikasi katanya gak una lu bilang emang kenapa teh CRT ikut ngapain ikut dia menang apa binari binari non-binary non-binary kayak non-binary apa selang bener copot dong CRT CRT gak tau non-binary eh non-binary option kayaknya ngapain sih dia tuh itu aplikasi yang lagi terkenal tuh di luar sana gak tau gua makanya CRT ikutan awal-awal menang 20 miliar makanya dia beli Ferrari kan baru yaudah terus kata CRT tapi gua kalah 40M katanya terpaksa akhirnya kita gak digaji katanya gitu gimana dong ha? gua juga lagi susah deh hidung gua hari ini susah kenapa susah mulu makanya gua pengen naik-naik tuh dia pilih option apa sih gua pengen ikutan makanya menang 2M tapi katanya gak usah ikutan gitu gua nangat aplikasi kasih nangat gua gua nangat sekali oh pokoknya dia bilang ini tebak nih kalau naik katanya lu pecat hijau belum menang gua klik kan gua kalah mulu juga gua sempet ikutan gua kalah mulu juga gua taruh uang kas RT kan karena kan gua pikir kan lah ya gak ada salahnya dong gua taruh uang kas RT kalau misalnya menang kan untung sekarang gini RT nih kita kolekin atu-atu kemarin sempet dapet 1M gua taruh katakan lu gua menang 10% ya elah paling 100 juta lumayan tapi kan nah lu pikiran gak lu? pikiran gak? ya enggak! loh karena gua di atik banget paling judi orang RT oh gitu? rakyat lu judi-judi orang kita loh gak judi dong kan gua dijanjikan gua bakal menang nah lu taruh lagi abis itu daripada pake pake uang gua sendiri gua gak mampu secara gaji gua disini cuman jadi ngeronda gua cuman diberi 500 juta sebulan gak mampu gua mau yang satu taruh gua mau 1M gitu loh gua mau taruh 1M gak bisa harus nunggu 2 bulan gua bilang yaudah pake uang kas dulu deh uang kas RT gua taruh kan semenang-menangnya ya elah paling 100 juta buat gua lumayan gitu jadi lu kayaknya keselopat sih enggak kenapa? di Indonesia eh ini deh Tadakarta 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 iya di negara tetangga negara tetangga Indonesia lu gak istilah KKN KKN apa? korupsi-kolusi nepotisme kalo duitnya berkurang kan gua kan rencananya 1M maksud 100 juta ke gua gak rusak dong oh ya enggak ya haaa si pam pam lu nih kayaknya korupsi-kolusi neonatsi hahahahahahahahahahahahahahahaha loh ya kan gua mikirnya menang kemarin gua tebak tuh 1M gua tebak gua taruh 1M pasti hijau apa? merah hahahahahahahah apa itu dan kita? ya cuman bukurang 10% tapi kata menurut menurut itu gua kan join teleskop eh teleskop telegram apa tuh nama aplikasi catnya yang ngumpul-ngumpul apa? iya binaragawan binaragawan hahahahahahahaha segala binaragawan nge telegram gue itu ada grupnya ada grupnya kalo kamu kalah biarin wajar kata dia awal-awal itu kalo gak apa-apa nah kemarin 1M kita kebetulan gua kehilangan berapa persen ya jadi 900 juta tiba-tiba dia banyak mobilnya 20 mobilnya hei itu gak apa-apaan dia anifiliator filter gua filter? apa sih namanya tuh? yang di atas apa tuh filternya lu? afilter gua nah itu dia si mamat jadi si mamat ngajak kemarin diajak juga si Pak RT Mangkasja gua diajak? diajak terus ada mamet juga diajak loh si mamat diajak juga anaknya Pak RT si mamat yang atasnya afilternya itu loh itu afilter-filter apalah itulah si Pak RT ikut tuh velos community di coating biar kinclong emang lu punya velos? enggak enggak ya kemarin gini gue minta mobil aku sudah susah bantuin gue dikit dong apaan lu? apa kek? hape gue kan cuma yang fold nih gue pengen hape ada-ada yang di coating sama emas tuh ada gue pengen yang itu cuman agak gatel juga nih otak kanan fold dibilang ya ada yang 4M ada yang 4M ada yang 4M tuh gue pengen kita ada diamondnya aja hape gue juga cuman fold nih bosan gue miskin terus hape gue cuman fold doang sama masa hape gigi doang murah banget eh iya sih sama hape gue juga cuman fold orang gaji gue cuman 500 juta sebulan makanya gue pengen ikutan tuh non-binary option apalah itulah belah kata aja hape belah kata anjir popok anak aja sama anak gue di bawah tolong sampah masih baru aja gua udah hape deh deh masih baru deh hahahha eh anyway makanya gue mau nanya ini suka dia atau Karen K.I.D Karen K.I.D siapa Karen K.I.D Karen K.I.D lebih arya loh apa anyway jadi gitu makanya gue mau ngomong sama lu lu mau ikut ga? lumayan lu 1M gue taruh uang kas kita tapi lu jangan bilang 4RT 900 sih tinggal gua gak ngerasa untung ya denger cerita lu ya kata si A filternya itu masalahnya lu pake kas gua dia bilang katanya emang kalah dulu wajar semangat katanya gitu kalah 0 kalah 10% naik 20% katanya lumayan kalah 10% naik 20% kalah 10% naik 20% ntar katanya ke depannya katanya begitu gue tebak tebakan terus nih gua lagi liat nih gua baca ya tuh tuh an tuh gua bacanya kalo 500 juta apa? gua kalo bacanya kalo menang cuma aku 50% kalah, cepe, ilang semua gitu misalkan lu naruh duit 10 ribu naruh? kalo lu menang jadi sosok 50 ribu tapi kalo kalah sosok ribu lu ilang lu ngerti gak kayak gitu-gitu sebelum main? kagak nah terus kan cita nah katanya kan udah pasti dapet duit kan siapa? mamat ya mamat kan filter lu lu kalo lu menang dapet terus dia lu menang dapet berapa persen lu kalah lebih gede lagi dapetnya jadi lambur jini baru dia ih duit duit kas kita dapet lambur jini lu dia terus kas kita lah tinggal 500 tadi emang katanya suruh sabar kalah dulu gitu katanya kata terus kata si mamat bilang jangan pake duit panas gua pake duit dingin bukan duit gua oh bener juga kalo duit gua udah panas iya kan? iya iya bener juga ya iya jang! ada tombak gak? dia pake duit kas kita jang! lah eh kok dia bilang? kagak pahil teh kagak ngokan dimarahin tuh lu ikut ikut filter ya katanya apa itu? ngambung pak RT dong liat dong binary binary ngerokok dibalik tuh iya dia kalo ngerokok dibalik lu marah tantanya belum, belum marah kalo udah ngerokok di hidung baru marah dia tapi gua denger manusia-manusia udah pada edan udah pada edan semua kemarin katanya denger-denger karena ikut ikutan beginian kasian sih pak sebenernya gua ngeliat lu kayak RT9 loh lu liat? gantung diri di Ponto G yang bener loh kasihan matinya Ponto G Ponto G gak lebih serius kasian loh gara-gara ikutan kalah terus dia gak jago masih hidup kata pak Rani? iya masih sih iya lah di Ponto G Ponto G aja mati iya sih iya sih kasian dia harusnya ketemu gue kenapa? dia pake duit panas duit kuliahnya dipake gua dong gua juga denger ada yang pake dual tanah kan? iya kasian nih jangan duit pak RT makin gua pake ah iya kan bukan uang panas uang dingin oh iya bener dingin gua gua aja ngerasa dingin kan gak ada panas-panasnya iya ya kayaknya lu udah mati deh hahaha kayaknya kita berulur mati nih pak RT bener-bener dari belakang panah hmmm hmmm hahaha jadi kita cinta suara kecepat pak RT lagi belakang loh iya makanya ya tapi yang jelas gak usah lah ikut ikutan gituan jangan gak usah kayak halal kayak gua cuma ngeronda ya kan yang penting bisa nafkahin bini sama anak kemarin anakku masuk ke internasional school wuhh bini gua kayak Eropa iya kan yang penting bisa bahagiain anak sama istri udah lebih dari cukup lu ngerjalan lu apa sih? ronda hahaha kata pak RT dikasih 500 juta kan sebulan kita tapi pak RT tuh hebat loh dia bisa ngegaji kita 500 juta sebulan tuh hebat menurut gua sih pak RT gua gak arti asal-muasal asal lu dari mana ngeronda kok tiba-tiba anak sekolah nih ngeronda gaji gua cuma 1 juta gua aja ya gak pernah tuh yang namanya harta-harta harap no internet mau masuk ke perumahan gua yang blauno gua bilang gua masuk bayar dulu 40 juta makanya di perumahan gua cuma ada 2 internet izin pemasangan deh izin pemasangan dulu sama gua bagus juga sih kan gua kemarin pilih jadi RW blauno oh bagus gitu alus jadi gara-gara lu ga masuk masuk oh kita selesai lu ya? itu perusahaan gue lu punya perusahaan ngapain tinggalin kampung? enggak bang lu kalau burung hantu dirukiah hantunya bakal keluar keluar bener tinggal burungnya doang nangkepnya gimana burung hantu? kan dia gak keliat bang bener susah nangkepnya pake doa tuh masih hantu burung hantu gimana keliatannya? kan lawakan lu kayak Pak RT kalo gua punya stiker gua colok aduh eh tapi gitu lu kalo mau duit banyak kayak gua gua gaji gua cuma 1 juta sebulan sebenernya kalo trading yang beneran ada pak si RT ngajak gua jam malem apa? trading yang beneran ada saham emang ada saham? istirahnya apa tuh? bitcoin kok ada ya? ada lah gua bisa invest disitu dapet duit? ya iya itu aja ya dulu jaman gua kan pernah jadi agent asuransi di Tarakarta leveling lumayan jauh ya dari asuransi dulu kalo jual kayak gitu sama kayaknya punya tuh irinya sendiri iya bisa pilih sama pereksadana reksadana lebih aman gua di reksa gopay ada tuh lagi itu maksudnya saat tuyul si tuyul boket reksadana reksa gopay ya tadi iya kan ada reksa ovo terus iya oh gitu ga bisa pilih pas saham emang lebih pasti ada resikonya ada itupun nah ini ngomong sebagai jangsa sih kalo lu pialang saham lebih ini lagi kalo saham nah gua mau tanya sama lu nih lu kan tau soal begitu-begituan apa kemarin gua ditawarin sama orang nih namanya kalo ga salah saham pink sheets nih kalo lu nanem disini 5 ribu dollar gua kasih lu 15 ribu kalo ga salah nama brokernya jordan belfort ditawarin gua itu lu nonton wall of the wall street itu namanya saham bodong oh emang apaan saham bodong kan masih saham iya tapi ya basically ga jelas perusahaannya jadi 5 ribu dollar gua ilang engga sih nah lu sih emalingin duit orang itu boongin dibilang itu prusat bagus gitu-gitu lu jualnya gitu kan lu jualnya kan padahal lu tuh saham gorengan ibaratnya oh gitu gitu ga boleh berarti beda beda gua mau nanem 5 ribu dollar gua kemana gua nyari duit doang ya ini gak peduli orang mau nonton apa ga banyak orang seperti ini bukan duit gua bukan duit kas RT oi wii lupa dari tadi kan awalnya duit kas RT ya ada duit saya juga eh diam hehehe hehehe aduh oh gitu oh ya sudah deh kalo begitu nah gua juga mau kasih tau sama lu lu kan sering keluar malem tuh ya kita sih sebenernya kalo ngeronda hati-hati kenapa? kemarin gua diteriakin loh lagi naik motor andem-adem ayem gua bantuin bapak gua jualan somai lagi bawa somai gua tiba-tiba teriakin maling-maling hampir dikembugin gua ha? iya beri lu itu di island gadung oh gua denger tuh di island gadung hahaha gua denger seringnya hahaha di gadung island gadung island iya nah gua juga pernah denger itu jadi yang terkrank maling itu dia bawang kan sebenernya lu ga maling kan kagak kan emang-emang atas apa lu yang mau maling? hah? kagak jadi kan emang ada tukang somai parkir berhenti yang terkrank maling siapa? orang lu kan? orang gua diteriakin lu terkrank maling ga? gara-gara karena itu yang diteriakin itu dia itu sengaja biar dikira lu maling tapi lu ga bukan maling kan? kagak nah ini jadi kan bapak gue lagi jualan somai gua bilang bapak gua kasihan udah tua gua bawa motornya gua maksudnya niat bantu niat mau surprise siapa ga bilang sih? kan niat bantu ga apa-apa dong abis itu? motor bapak tiri sih tapi bapak tiri tuh ga pernah nganggep gua anak ya kan maksudnya dia jualan somai bantuin ya gua ambil motornya kasihan udah tua gua masih harus bantuin teriakin gua maling sama dia oh muter-muter ya kan pasti lebih lucu kalo tadi masalahnya langsung bilang iya oh iya sebenernya emang gua maling oh iya terus si Q nya ga dapet kadang-kadang dia ngececeh mereka muter-muter sekarang bilangannya iya emang pemaling kan lucuan gua bunuh di anget pahleha 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 peranget kenapa? tapi itu tapi itu fenomena fenomena baru ya jadi orang bisa teriakin maling maling Si Pahleha ga bikin gula lu kan bilangnya teanet Kalo gua bilang, kaya setan manis Ngesuai kalo gua Hmm.. Abis Udah, kayak tawar Yaitu, tiap hati tuh guys Nanti gua ga ngerti, ngetuang baso tuh maksudnya apa sih Pak hewan apa yang produksinya dari mata, telur mata sapi, wuih juga Hahahaha Orang yang ngelawakannya kayak begini nih Gua rasa sering ga aduk masih semen Dikira dia abon Hahahaha Gua ga ngerti lagi Luar mata sapi gitu Bang cerita dong ngejadiannya Alip bang, pelajarannya apa yang nyambil Pelajar gua juga sebagai pengusaha Alip, kalo Alip kan Ya sebenernya kita kan bantu-bantu sepupu Katanya kan waktu itu kan, ah gua pengen ini kerja Yaudah kerja lagi disini Terus tiba-tiba dia Terakhir sih, apa Puding, puding Jalan puding Digrab katanya Udah ga ada Kan waktu itu dia ngomong udah tutup Udah ga bikin puding lagi Oh iya kalo itu ga tau guys Aduh Gitu Jadi lagi fenomena hati-hati Ini Koyo ga ada nempel-nempel Koyo pembuka sih sebenernya Lu Koyo kenapa ya? Ngapain lo, abis ngapain Itu Anaknya RT, minjem mobil Dia bilang mau isi bensin Mangesin Gue nonton live-nya dia kan Wah aku mau isiin bensinnya dulu nih Anaknya RT namanya, oh Nama anaknya si RT Ami ya? Bukan, siapa ya? Emai Oh emai Berarti RT gitu sampe Pantesan dicemain Tukang kahwin Aduh 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 Oh kacau Aduh Aduh Hehehe Hehehe Rasis banget Gila Eh padahal ada salam dari RT Apa ya? Nah itu Soken bajunya gua berjadar Hehehe Ya jadi gitu Ada salam dari RT Binary option tuh gak boleh Katanya Pak RT Ini Bahaya Lu taruh duit Disitu 50-50 katanya Kata Pak RT Mendingan kerjaan gua sekarang tuh Lagi main poker Sama aja Gak 50-50 dong Lebih jelas lagi Apa gak 50-50? Poker Poker sama aja Taga dong Eh semua judi 50-50 lu sama gua 50-50 kalo kita main poker berdua Pak RT sama main poker berempat Gak 50-50 chance nya Nah Iya dong Gua gak ngerti arah pikir lu Sama aja 50-50 maksudnya chance setup Maksudnya gimana? Chance lu menang dan kalah Bukan berarti ya banyak orang Persenanya berubah Gak Si RT jago Menang mulu Kok bisa? Gak Gak Itu ada yang selain ngitung kartu pak Gak? Ngitung kartu Orang Pak RT kagak Gitu banyak main poker dia Dia ngitung kartu Gak bisa Dia ngitung angkanya gak bisa Ngitung duitnya gak bisa Gitu nampai dia main poker kalo Gitu nampai dia gak bisa Gak cuman ada anehnya tuh si Pak RT Lu tau kan kartunya gak ada kencana tuh Mauna biru Karena si RT tuh kartunya variatif Biru merah Biru merah Ini bagus bagus loh kartunya Tuh bandar goblok ya Kalo ada kartu ya Bekelir beda Terus lu menangin Tolol Tolol banget jadi bandar Mendingan ngudahan Orang bandar adeknya Ya iya Hehehe 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 Apatri apa ini Flash Flash Straight Flash belakangnya mana biru Iya Gak bisa Gak bisa Wah Oh jangan bilang bilang lu itu car si RT menang mulu Eh jadi judi udah haram temen-temen judi licik Loh jadi gak haram dong Oh udah tau lu pasti menang Hehehe Jadinya gak judi Tring tring tralala Tring tring tralala Tring tring tralala Tring tring tralala Yes oh yes When I wasn't Dake Dake Hehehe Gak juga Kan tadinya kan haram Karena tidak pasti Jadi pasti Pasti Jadi halal Mata lu Hehehe 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 Kacau emang tuh si RT Ser logika bener sih Loh ini secara Ya bentar lu nih gue jadi mikir jadi ya Hehehe 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 Gue jadi mau curah ngelomain poker Hehehe Ya tapi serius Tapi tapi ada aja loh Di perumahan kita jadinya Gue entah kenapa kasihan juga dari si RT loh Dana kita kemarin yang terkumpul Setiap bulan tuh 2 miliar 2 miliar 2 miliar buat perumahan kita Gak nih sebenernya kita kampung penguruh indah sih Kampung? Oh karena kampung Kampung tapi si Pak RT kan rumahnya ada lip Nah terus udah gitu Si Pak RT bilang kasihan nih RT kita ya Lagi sering didatangi bencana alam Kemarin gimana kelakuan sendiri Sama kelakuan kita sama lu Heran lu Gak umpah bumi Cuman RT kita doang ngerasain Gue tanya ke RT sebelah gak ada Seriusan lu Gua pindah nih Heheheheh Serius Berr Umpah bumi kita doang Lu nonton sinatong hidayah gak sih dulu Nonton sih Iya walaupun kan gue dulu kalo bilang nih Salat judul nih Puan Hidayah nih Asap Asap Kayak dikit lagi Ketika Gua pindah nih Sekarang gua tanya dosanya dimana Kemarin Kemarin tuh si Itu si Mamat Heheheheh Si Mamat nyopet Dompetnya Wah ternyata dompetnya Hendra Dibalikin Kurang baik apa coba Mamat Mamat nyopet dompetnya Hendra Dibalikin Dibalikin Baik Ketika dia udah nyopet Kan dibalikin Baik Sebaiknya kita kasih dia kesempatan kedua Gapapa Baik Besoknya si Mamat bakar rumah loh Heheheh Eh rumahnya gemak Dipademin sama dia Dipademin Gak masalah Oh iya Besok gua pindah nih Heheheheh Kayak IQ udah jombang guys Eh duit banyak 500 juta sebulan Kata RT Oh iya Gampang Si RT sering dikatain loh Bangun lagi Si RT dikatain loh Sering dikatain sama RT sebulan tuh Ah RT paling goblok Tapi paling kaya Heheheheh Buah M anggaran kita Kurusan Yang gua heran Ini desa anggaran udah Bertriliun-triliun Tapi masih begini aja Heheheheh Padopo Ada sesuatu kata RT tentang Yang penting kita duitnya banyak dulu Katanya kalo gak salah sesuatu tentang curigaan deh Curigaan apa Gak boleh kita mencurigakan gitu loh Kalo gak ntar ditanya terus katanya Duit dari mana dari mana gitu katanya Maksudnya Yang penting punya duit di berangkas Kita jangan terlalu mencolok Katanya gitu Terus si RT Gua gak ngerti maksud siapaan sih si RT Iya bener Iya Gak ngerti gua Padahal si RT mobilnya Lambo banyak banget ya Gak ngerti gua Si RT Bener-bener maling semua Heheheheh Isinya Heheheheh Anyway Jadi begitu pak Kasian loh Orang ditirakin maling Segala macem Apa nih Hah? Satu Dua 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 Duh gedean kali Dua 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 Nah, jadi kasian pak gitu loh, gue gak mau lagi diteriak-teriakin loh Diteriak-teriakin apa lagi? Diteriakin maling kan waktu itu Udah gak mau gue gitu Waktu itu, aduh Dih gue ya, gue kurang manis nih kayaknya gue mau nambah gula Gak ya, diteriakin maling kan, lu, tapi kan lu gak maling kan? Maling Bang, samper yang belakang dong Apa? Lagi sibuk Itu sebenernya ngapain sih, sebenernya fotonya Gue ambil foto, kasal di Google, ngapain loh, teman-teman Oh, ngeronda ya Main gaple kali ya Gaple seru loh, lu tau gak sih? Gaple itu gue gak ngerti sampe sekarang peraturannya Gaple ujungnya, liat Yang abis loh, kenapa sana Yang paling rendah kan Iya Iya dong Paling kartu kutukan tuh paling kereta Kereta tuh paling kutukan Karena dia 12 Oh Jangan salah Joss grobak, lucu sekali, Vicky Hendra Hahaha Oh iya Sama kemarin, si Pak RT katanya bilang artis Hollywood mau dateng Tolong disambut katanya Apa? Depannya dari A, kayaknya cowok dah Namanya Alex Alex siapa? Aleksandro Dadaryu He, katanya mau dateng ke desa kita Ngapain? Nginap sama Pak RT Pak RT tuh hebat deh Jadi di Hollywood ini Saat ini tuh ada yang namanya Ga langsung sebut namanya lah Dia itu yang prostitusi artis Kayaknya siapa RT Orang Hollywood tapi Kalo misalnya di negara sebelah Dengar sebelah Ayo, negara kopangga Kalo di Hollywood kan Iya Ya, masih Pak RT loh Kok hebat deh Gila tuh jauh lebih empat lagi Dapada Aladin Matepake Aduh Hebat ya RT Ini udah gue tepuk tangan buat dia Aduh Aduh Nah Jadi denger-denger katanya lu mau giveaway Apaan lagi lu Lu denger-dengar Lu denger-dengar dimana lu Sembarangan lu Menciptakan sendiri Bangga main game battle fight Emang lu keluar? Udah Nggak Nggak tau aja nggak keluar Udah Tapi abis itu di fix Saya tidak tahu keluar Emang kenapa di fix? Nggak tahu Dari 4-2 Pasti hancur Betul Gitu ya Teman-teman mungkin ada Ya ini gue coba live stream Coba teman-teman ada pertanyaan nggak Buat kita mungkin Gimana cara meningkatkan Sumber daya kita Gimana cara membetulkan desa kita ini loh Nggak ada perlu betulin Makanya Akhlak Akhlak Kenapa akhlak? Nggak apa-apa kan Ya juga sih Banjiran juga duitnya Iya Yang Tidur duit dulu Saya RT soalnya waktu itu pernah gue ngelupa RT Desa kita kok banjir mulu Bencana alam mulu dikit-dikit Kata RT Eh di luar sana juga banyak Bencana alam Duit dulu Baru setelah itu tobat nanti Diat Hehehehehe Enggak ya Hehehe Eh Jangan seperti desa kami Kamu semua harus bertobat setiap hari Ingat dosa Ngerti Loh Apa? Ikut-ikut Pak RT mulu Dari tadi cerita Pak RT mulu Kayak nyembah Pak RT Apapun dia Kayaknya Duit gue jadi banyak loh Gara-gara Pak RT Duit banyak Gak punya apa Velfire Hahaha Nih Iya kecetit nih Ini Bokiak nih Bokiaknya Menurutnya kecetit Velfire Aduh Oh kia seperti ini Keselew Aduh Ya Allah Hehehe Dengar-dengar sih Anaknya Pak RT mau jadi pilot kan Hehehe Siap Sebenarnya Anak Pak RT siap si CJ Maksudnya apa nih mainin game Blue Archive Karakternya keren ada di mobile Blue Archive Blue Archive Game seru Karakternya keren ada di mobile Blue Archive kok kapan-kapan ya Error katanya Hah? Error kenapa nih Oh bukan Gak ada ininya Blue Archive Oh gak Blue Archive Blue Archive Blue Archive Hehehe Oh Eh apa nih Tadu loh Oh error Enter Saya pernah ngejar maling malem-malem Kata Batman Pas ngejar malingnya Ilang di depan mata Kira-kira itu apa ya katanya Kunti Hehehe Kunti kan Hehehe Hehehe Gue juga jadi inget Gara-gara dia cerita gitu Jadi gue pernah tuh Suatu saat Pernah ada pintu kebuka Gue masukin Gue kira ada apaan gitu kan Di rumah kok gak dikunci Gue masuk Orang teriak Maling 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 Orang gak dikenal Terus ngejar gue Kayak kelelawar raksasa gitu Dengar-dengar cerita gitu Gue jadi inget tuh Kejadian Habis itu gue naik pohon Dia gak usah ngeliat Kelemahannya disitu dia tuh Si kelelawar yang raksasa itu Itu jadi inget gue Gara-gara-gara Hah? Gara-gara? Iya Ada gara-gara cerita tadi tuh Katanya saya batman Saya ngejar maling Malingnya ilang Gara-gara itu gue jadi Nginget gitu Cerita yang sama Eh Ini orangnya nih Kok gue? Man Kok gue? Ini orangnya nih Nggak usah jari kemana man Ini orangnya belah ini Orangnya belah gue Aduh Lo inget Ini podcast ini episode 2 bang Dijurin lo salah tuh Lo episode berapa? Siapa yang tulis PART? Lo Masih satu Bondol Nah Tapi Luar biasa sih Memang ya Di mata gue tuh udah biasa gitu Ngeliat Alphard Pelfair Kemarin salah satu perumahan di kita Tapi ada tau Yang diliput Yang rumahnya tuh Isinya Porsche Alphard Sama Jeep Mercy Ada tuh yang diliput Saya tidak perlu Alphard 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 Itu lebih daripada Alphard Yang penting Mersyukuri hidup ini Teman-teman ya Apa itu? Kenapa? Standarnya mesti Alphard Tidak harus Nggak bilang aja Nggak mampu Emang iya Nih 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 Alphard Alphard Boki aja kecetit Boki aja kecetit Mentalnya kuat guys Jadi jangan lo Alphard Alphard Lo Lo yang tidurnya Pesan-pesan Pengen salah Atau ada Sopron yang orang Inspirasi wayu dia Lo enggak Ya Karena di desa kita ini Dari atas itu Ngasih 10 Ngasih bawah 1 Jadi apapun yang terjadi Kita akan selalu Nomor 1 Bang kenapa Season 4 GOT Bagus banget ya Setuju 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 banget Game of Thrones Yang ada Red Wedding Red Wedding Kalau enggak salah ya enggak sih Ada Red Wedding Enggak sih Gue lupa Gue lupa Si Emilia Clark Pernah di Itu tuh Pernah datang ke desa kita Siapa? Emilia Clark Emilia Clark Iya itu sama Pak RT Waktu itu nginep katanya Di rumah Pak RT Sari Iya Itu Kalau enggak punya gigi Apa namanya Bang Hiu enggak punya gigi Namanya Hiu Ompong Ya iya Hi Ompong Emang bisa Hi Ompong ya Iya kan Enggak ada dentis Sama kan Gue kan enggak sekolah Gue cuma pengen tahu deh Hiu sikat giginya gimana ya Kebanyakan ada orang Hiu sikat giginya gimana ya Eh Hah Apa Maksudnya Maksudnya gimana nih Kenapa bahasa Inggrisnya Selamat pagi itu Harus good morning Rangkapan Coral Island Rilis Enggak tahu Enggak tahu Gue udah bayar lagi Gue P Udah loh Udah Gue enggak tahu apaan rilis Yang dukung-dukungan itu Gue nungguin banget tuh Sama Bagus kok update terus Di streamnya ada Update terus Dan yang demannya pasti Kalau buat Indonesia kan ada Pasti Indonesia Iya Iya kan Bikin walkthrough enak dong Star Wars Car Worker Saga Nanti keluar tanggal 5 April Hah Oh Lego Tapi Parodi Gak 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 Gitu Jadi tadi gue ngomong lagi Baik deh Baik deh Wah tong Sikit-sikit Tersenap aja di Youtube Shop Bang Kalau di Youtube Shop Kayak bagus Iya betul Terus upload di network lagi Itu Kalau upload di Youtube Tersenap Indonesia Jangan Kan game Game Boleh tuh di upload Ke Youtube Shop Bahasa yang spooky-spooky Bang Wah gila Masalahnya cerita Juga takut Kalau bahasa yang spooky-spooky Lu ada cerita spooky-spooky Ada Jadi kemarin gue malem Turun Ketangga Turun Ketangga Ke dapur gue Semalam loh Serius Gue lagi lapar gitu kan Pengen bikinin domi Terus Ada suara Krek-krek 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 Mata Mata Sama Lepat ronde Terjatuh gue Jil Lepat ronde Benar lo Gue satu ronde aja Jadi kayak kakek Apa nih Apa dulu nih Apa emang Main smack bang Malau mau tanya Misalnya kita Kek susur Apa kita bisa minta jadi Hah Eh gimana Oh Ya tapi Tapi Gak tau ya Ini Kalau gue Kekalan gue Gue kalau misalnya Kek susur gue Boleh gak minta Kaya Ya Tuhan Gitu kan Saya pengen Saya Jadi Bruce Almighty Bukan Tau apa Kayak seolah Gue balik ke Bumi gitu Kayak masuk Main game sebenernya Kayak main game Tapi kayak realistis Gue jadi Superman Ya Nah Sepertikan Ayalan koknya gitu Hentikan Ayalan koknya gitu Enggak lo Gue bukanlah ngejudge Superman itu Memang di universe Lain-lain tuh ada Ada yang aneh Memang aneh Ada yang aneh Bang Bukan punya uang Saya mau jadi youtuber Tapi laptop saya Nggak kuat buat edit video Apa tuh Mau gambar Nggak punya bakat Saran nggak bang Maksudnya Apa yang ada dulu Gue aja nih Awal-awal Temen-temen Nggak punya sama sekali Namanya pen tablet Akhirnya kebeli sendiri Nabung-nabung Kebeli laptop Meli bilang gambar Nggak punya bakat Cepu Oh Maksudnya Ya mereka belajar gambar Ini dulu dong Dari laptop yang sekarang Dari dasarnya dulu Bukan Belajar Kalau misalnya Niatakan pengen gambar Ya belajar gambarnya dulu Ada kertas Betul Gue jadi inget Kayaknya si anaknya Pak RT Dulu nggak bisa apa-apa Loh dia Pak RT lagi Sampai sekarang Nggak bisa apa-apa Nggak gunanya Bacom main Katana Zero Distip Ceritanya lumayan bagus Sama game lumayan susah Tidak ada susah sebenernya Di antara game itu Tidak ada Tidak ada yang susah Tidak ada yang susah Sampai 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 Nggak kok gue diminum ya Nggak dimut Wah Kalau susah di kaleng Kenapa dia dimutnya langsung Berarti Sampai langsung Ya udah Bebas sih Nggak ada yang larang Nah udah ini cari istrinya Pau Din cari istrinya Din Din Bini Bini lo cari itu Gaplek mulu Hah? Bini yang mana? Bini lo ada berapa? Oh 14 kali dinikah Gila Lu kawal main karambol Pantes Tiap datang kemarin lo ngangkang Gila 14 kali Bini yang 14 Gila Itu mustahil ya teman-teman Kalau nih Nggak baca berita Banyak orang yang sudah married Iya Bini yang satu aja Baca berita Minta nambah kali aja Gue udah ampun Tolong Please Baca berita Jadi buat lulu pada yang terlalu banyak Kebanyakan baca komik-komik Apa itu kalau nggak jaman sekarang Komik-komik Jepang Yang sosokan kayak Bini yang 8 Baca berita yang baru Bini yang 8 Kamarnya 4 Masing-masing DVD Sama dua istrinya Oh yang di Thailand Eh iya Thailand 8 Gimana nyipunya Terima kasih infonya Pak Eko Pak Eko Pak Udin itu Pak Udin Pak Eko Pak Udin jawab Pak Eko nanya Udin muncul Gila Keren banget Bisa langsung gitu Bang mau nanya rekomenasi film-film Tom Hanks dong Toy Story 1, 2, 3 Toy Story 1 Toy Story 1, 2 bagus 1, 2, 3 oke lah Toy Story 2 Toy Story 3 yang Toy Story 3 Masih bagus Masih bagus Toy Story 3 Si endingnya udah gede Toy Story 4 Toy Story 4 Emang ada Nggak ada Kok yang 4 bener lah Dia si goblok Nggak Toy Story 4 Emang ada Oh iya yang jelek itu Nggak Tapi kalau udah level berapa dulu Baru Ampe level ke 30 Bang menstruasi kan cuma ada di perempuan Kenapa nggak Woman menstruasi ya Bang sebutannya Ini Bagus Will Jadi beliau ini saya ingat dokter loh Dia loh Dia ini berarti Ingin Menstabilisasi kehidupan Di bumi ini Antara perempuan Melaki Banyak hal-hal di dunia ini Yang harusnya Kita ada men Woman Men doang Contoh Menclok Menclok di jendela Kenapa nggak Woman Menclok di jendela Temen gue mencret Yang mencret Perempuan Harusnya Mencret Diam Mancur Tapi Tapi apa Pak pakai baju biru Coba menebang Tara Eh Ngapain marah Lo kan hujang Iya kan Oh iya Gue nguhu hujang Tara kan Di Ketua Perang sebelah Emo By the way ngomongin Woman sama mencret Lo kan lagi denger-dengar Lo jago bahasa Inggris Lo kata si Pak RT Oh iya Tuh kalau gue 12 Bagus dong Makanya Lebih dari 10 kan Bagus Gue mau nanya dong Bahasa Inggrisnya Laki-laki itu apa ya Anak laki-laki Tunggu Gue lupa Antara mon Atau mon Atau emon Kayaknya emon 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 12 perseratus Singet Eh Gue ikut tuval Makanya bahasa Inggris Anak laki-laki itu apa Emo Kalau salah Oh Kalau Kalau anak laki-lakinya banyak Emon 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 Oh Oh gak salah Gue inget Apa Om Laki itu men Kalau anak laki-laki berarti men Little men Little men Eh Little men ya bener Oh anak laki-laki Kid Kid Kalo anak cewek Cat Anak cewek Kid Iya Enggak Apa ya Anak-anak laki Boy Boy Ini lupa beneran Karena tadi acting Bagus Boy Kalau anak laki-laki banyak Boy 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 Hahaha 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 Gue udah ngikutin panjang Pansoan nya Bobo Boy Hahaha 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 Bahasa Inggrisnya Anak laki-laki banyak Apa Hah Kalau anak laki-laki jamak Anak laki-laki jamak Boys Tinggal kasih S Tupel Tupel 12 Poin Gitu Kalau anak perempuan Pokoknya semua yang berjamak itu tinggal kasih S Boy Boys Sate Sates Berarti bahasa Inggrisnya kencing pipi Pipis Kalau kencingnya jamak Kalau rame-rame Tangkap satpam Hahaha 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 Seperti kata Nah makanya kita yang penting kalau pipis itu jangan usahain Tapi jangan ngomongin pipis Oh iya Kan bahasa Inggris ya awalnya Cewek Wartan kasih di mana Woman Sebelah sana Cewek woman Hah Cewek woman Cewek woman Kalau anak cewek Child woman Child woman Hahaha Ego Hahaha Gak lu Hahaha Oh gue ngerti Berarti kalau cewek jamak Girls Berarti mall Bahasa Inggrisnya mungkin apa? Mankind Kenapa sapi termasuk keluarga bangsaan? Tidak Kenapa sapi termasuk keluarga bangsaan? Karena sir sirloin Sir sirloin Sirloin Cari orangnya Bunuh dia Misalnya bahasa Inggrisnya Mungkin Dia jahat Maybe Dia laki-laki misalnya He Min Apa? Dia jahat River-rival He evil Kali-kali dia jahat Oh gitu Oh pantesan temen gue kemana upgrade status This river I forgive you Oh maksudnya kali ini Kali ini aku mau maafkan kamu Oh This river ya? Maksudnya dia tupelnya 14 Suara apa tuh? Takut bro Kalau ada soal pintu kebuka Bol gue kering nih Apa yang dengerin Apaan Oh gitu Bang coba yang main Age of Empire dong Apa tuh? Game apa? Age of Empire Itu game strategi Oh Oh Eh Berarti lu salah Tufel lu jelek Kenapa tuh lu jelek? Ada gue suratnya Salah Depren diri Eh Cewek lu bilang Kalau jamak tinggal tambahin S Cewek enggak Cewek enggak Girls Girls Kagak Itu dimole si Pak RT Kemarin gue liat Namanya Charlie Angels Maybe Maybe Satu day later arti apa bang? Kali Sabtu nanti Apa? Maybe Satu day later Mungkin Sabtu nanti Oh iya Kungkap semua Level go food Malam ini udah kiriman untuk hari ini Serius Serius Soalnya itu beneran ada kemarin Apa itu? Go Bang go food Go food Go food Go food Go food di depan Bahasa Inggris buku jatoh Eh bahasa Inggris buku Buku Oke Buku itu Book Kalau Bahasa Inggrisnya Buku Gue ambil terus jatoh I took the book And then the book Fall Kalau gue ambil buku Bukunya jatoh Jatoh terus Sampai ke lantai satu Beli lagi elah Gak bisa diambil Udah elahin Banyak buku I'm gonna tell That sir You stupid lah You book cheap lah You buy one lah Don't chase it Till the first floor Gitu Kan jatoh Bisa aja dong Lu gimana Betul banget Go food Go food Serius Berarti tadi Mbak ambil go food Gitu dengan suara Gronk 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 Ayo Bang Deng light dua lagi Gue udah selesai nih Tuh Apaan Go foodnya Gronk Gronk Seriusan Seriusan Gronk 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 Gila By the way kalo lupa aja ada yang tau soal urat mengurat Iya Tangkut bisa begini nih Yang ini gak bisa Tuh lurus La 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 Gak bisa begini Nyangkut la 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 Eh kiriman Gila Ada yang beliin es krim Es krim sama malam keren Nah coba mainin Guardian Tales game Wuih Guardian Tales ya Wuih Eh makasih siapa yang ngirimin nih Kaga ada namanya Gila Thank you man Siapa yang ngirim nih Aduh terimakasih Aduh ya Allah Nek Flurry Malem Keren Bismillah Gronk 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 Coba lu bayangin ada orang Maka baju latex hitam Panas loh pak Gerak-gerik malam hari Siang Coba lu bayangin ada orang Maka ke rumah pak RT mau beli KTP Eh kok dikirimnya kartu nama Mending loh Gue ke rumah pak RT mau beli KTP Kasih kartu undangan Mending KTP gue jenis kelaminnya digambar UBS Kok enak? Udah lama ngepek suri Jangan-jangan driver GoFoodnya Literal yang ngirim nih gue curiga Tadi saya enggak hilang banget Iya nih jangan driver GoFoodnya nonton nih Ya Allah Makasih ya I can't Taut bread 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 I can't Taut bread 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 Ya Allah Bang Durek sutra pe Fiesta gue tuh Fiesta dulu tuh ayam gorengnya enak Oh Apa? Apa? Emang durek sabar? Emang goreng Fiesta Fiesta iya bangnya Fiesta kan Dua mereknya ngata tuh jualnya apa? Bebek Emang lepas ya Emkampus 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 Thank you Rp 50.000 Jujur ya Kenapaannya? Ayam yang pedasnya Mek D Kalau burgernya Mek D Burger Mek D Terus yang baru tuh apa? Burger yang pancam? Emkampus Yang itu lada-lada tuh Mek D Enak Afibir Dark Maul Belah mana? Oh iya sih Hehehe Tambah makeup ya Hehehe Jahat loh Ntar orang lain bersih-bersih loh Oh iya Kalau lebah dari Amerika Namanya apa? USB Palingan Ipo UB Eh Hehehe USB Yolah Emang Bebek Nggak bisa terbang Bisa Orang lompat dari gedung Ha? Itu Falling with style Bisa kan terbang Kalau nggak terbang Jatuh Mati Bisa terbang Bisa Batman bisa terbang Bang Bilih kapal-kapal lagi Nggak datang itu ngasar Surat YouTube-nya Nggak tau kemana Hehehe Nge-channelnya dia ya? Hehehe Dia-dia Mana? Hiat kan dibeliin Sampai beliin nih Ini kan tau jawab nih Aduh Kok jadi nge-calain sih? Mukbah Hehehe Enak tapi sekali-sekali Ngadem Di kentah kenapa ya? Kalau di RT kita tuh Malem aja panas Kenapa ya? Eh thank you Ngamu ngasih ya? Kenapa ya? Wah Di RT kita tuh panas banget malem Padahal RT-RT lain katanya sejuk-sejuk aja Di RT kita doang loh yang panas Malem panas Siang panas Pagi panas Kenapa ya? Beneran dosa Hehehe Hehehe Emang apa sih? RT kita di mana dosa aja sih? Hehehe 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 Lo ngaca aja sama di lu sendiri Pake nangetnya kita-kita-kita Loh Astaga bang Dua kali salah-salah link katanya Beton di Indonesia Ya ampun Ya Allah Oh itu sahirnya gua? Iya Pantesan Kenapa? Gitu dia salah link Bang 45 yang di switch dulu nggak? Loh ya Allah Hehehe Dia yang main Pasal dimas Eh pas strike ya? Hehehe Kampol-kampolan gameplaynya Gitu Hehehe 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 Enak ya Big Floody udah lama Hehehe Bang gua tadi liat orang bugil jumping Oh bagi jumping Kok diketnya di leher ya katanya Hehehe Itu udah dajok sebenernya Tapi karena lu tadi bacanya orang bugil jumping Hehehe Gua jadi Jadi mempermasalahkan Mata dan otak dia Gitu loh bang Jadi jamnya jadi bugil jumping Acah mata gua minusnya nambah terus Kenapa surat Surat izin mengembudi bentuknya kartu Dan kenapa kartu keluarga bentuknya surat Itu juga Kartu penuh lindungi Bentuknya juga surat Bang gua pengen upload video walkthrough nih Tapi habis rekaman ini Biasanya kadang-kadang misalnya gede Apa? Masih dikompres? Ya Kalo mau pake software OBS Dia rekam sekaligus kompres Tapi tergantung PC lu Isinya harus kuat Kalo dia mau main sekaligus kompres kan jatohnya itu Bukan kayak rekam Sekaligus kompres kalo OBS kan Kalo mau enteng Pake software-software rekaman Yang dia ngerekam doang Tapi lossless hasilnya Si Mamat kok bikin konten Kayak FRAPS Si Mamat bikin konten hasilnya kecil mulu Serius? Itu tiap yang dibagi-bagi gua gua tuh Yang kayak Apa? Dokter gigi Dengan siapa misalnya Itu file-nya kecil-kecil loh Katanya kontennya si Mamat Itu 3GP Oh Dokter gigi yang mana sih? Gaknya saya terpancing Bangungannya kan kapan nih? Gak satar Dikit lagi, untungin aja Ya Kata gemas Semua diundang Dan ayah kan cuman ngeronda Nikahnya tuh temen-temen Yang mahal tuh gimana? Coba kalo misalnya lo rayain ya Di ego Bukan ego MAKANAN Iya makanan Ya? Ngundang berapa orang? Ratus? Buruh makanannya harus gitu Mati Dan harus di dobel Karena orang kan lo hitungnya Jangan menang-menang Oh aku ngundang 300 orang Aku pesen 300 paket makanan yang gak ada Pasennya 600 harus Malah kalo aman kali tiganya Bang gak pikiran ya Kenapa woman ada mennya? Karena patriarkis bisa gini sebono amat lah By the way Gue sering ditawarin tuh Disuruh siaran-siaran gitu Gue belum jawab sih Apa? Itu kemarin udah website-website kayak macam P.O.R.N.H.D. Itu apa sih artinya? P.O.R.N.H.D. Gue kemarin ditawarin sama website Tapi gue bilang Gue belum pernah menerah binatang Sekalipun Suruh menerahin hamster Gue suruh premium langganan Gue bilang Maksudnya gimana sih kak? Kamu cuma perlu urus nih hamster Maksudnya hamster lucu ini Dan membayar berapa gitu Lagi diskon kemarin Dapet video-video hamster banyak Gue bilang Kenapa saya mesti dapet video hamster? Ngapain? Kalau mau ngeliat yang lucu-lucu Si Jesse kucing kita lucu Lucu Bener ngapain gitu kan? Gue tolak Padahal buat itu mau dikasih gratis Tapi gue tolak Gratis gue demokasi Pas lagi pandemi kemarin kan? Dia ada promonya Eh Maksudnya Pak RT Nohbak Aduh bentar Aduh bentar Kita harus berbicara Pak RT Nohbak Pak RT Nohbak harus main bintil koin Bintil koin namanya Gila semuanya Bantara mainin acar tentunya Master P5 Emang udah-udah keluar? Kalau keluar-keluar boleh sih PRT kita gak sebaik yang lu pada kira Kenapa? Kemarin gue disuruh nganter Pak RT Dari sini ke Cibodas Bukannya gue mau dibayar 1 juta 2 juta rupiah juga gak apa-apa deh Lo tau gak dibayar cuma pake sekoin Hah? Pelit si RT Nih kamu saya kasih satu koin Tulisannya BTC Gue bilang Dih ngapain? 1 juta 2 juta Hanya Pak RT Pelit loh RT lu tuh Pelit RT kita Makanya tegur deh Dikasih koin gue Cuma nyetirin dia ke Cibodas nih Kamu saya kasih satu koin Tulisannya BTC Koin apaan lagi? Bukan rupiah Gak jelas Kok ada monopoli tuh pasti Makanya be gue kan Si RT Henti gue sekolah Lo tau gak kasus-kasus yang kayak misalnya Ini Tangojek suka dikasih lipetnya Ini bang nih bang Pas dibuka di rumah Yaah Duit catakan Duit palsu Kayak gitu tuh Gitu gitu Pasti dia ngasih ke lu Gitu tuh si RT pelit deh Dikasih satu koin BTC Kemarin gue dikasih itu Nih bayarannya ya Kamu udah kerja dengan baik Gue Gue kan kerja di perusahaan itu tuh Jadi Budok korporat beberapa tahun tuh Dikasih USB Nih ada Apa 200 BTC katanya Di flash disini Gue bilang Apaan sih Gue buang Hebar ngegot Dia traktur yang marahin gue Kamu udah pecat Gue udah pecat jadinya Gue blok ya Udah diapresiasi Padahal yang bener kan Nama kayak si itu tuh Si Ingin lah gue keselnya aman Negara kita ini Si Hendra Lo tau gak Hendra Kemarin dia bilang katanya Gak marah gila lo kerja di bayar USB Iya Bener Nghargain tuh Bego ya Untung kita pinter Untung aja Untung Gue buang harga diri Gue buang Laki harus gitu guys Tegas Lu ngapain dikasih 200 Kasih 200 Bitcoin Apa coin Itu Bitcoin Hmm? Eh lu bilang katanya Tulisannya 200 BTC Bukan Bintaro Trade Center Bukan Maksudnya Bukan Kalo Bitcoin gue pernah denger Satu Bitcoin itu Kalo kasih ambil satu M lo itu Gak bener lu Si Pak RT ngasih gue satu Gue buang ke laut Si Pak RT gue marahin Gue bunuh diri aja Oh ya Hahahaha Masanya gue pulang ke laut 200 Bitcoin USB Lu masih inget gue buang dimana Hah? Masih inget gue buang dimana Pik Jahap Pik Hahahaha Udah bersih sekarang Hahahaha Udah ilang Hahahaha Ya Bahasa sampe double stream loh Karang double gemar juga live stream Hahahaha Hah? Oh Hehehehe Hehehehe Haduh Hebar gue ini Kalo ada yang ngerti kesel lewat ya guys ya Bang kok gue ngeses jempol untak yang keluar lain Jempol untak? Ngapain juga om ngeses jempol untak? Ya sama tuh Gue di komputer si Pak RT Gue pengen ke dokter gigi kemarin Gue nyari dokter gigi yang muncul cewek Ya banyak sih emang dokter gigi cewek Tapi kok Gue ngasih servisnya aneh aneh ya? Dokter giginya maksudnya Orang gue liat tuh videonya Orang bukannya disun dokter gigi Bukannya disuntik atau di apa Malah dipijet Aneh ya Dokter gigi jaman sekarang ya Udah lama sih gue gak ke dokter gigi Di Laptopisi Pak RT tuh Fukada siapa gitu namanya Saya lupa lupa Hehehehe Ini kan sebenernya hanya Bermain-mainnya Hehehehe Tapi dari sini gue nyertau Alak adek gue gitu loh Enggak alaknya Laptop yang bekas si Raffi Eh Oh Raffi Oh Enggak apa kalau Raffi Enggak apa enggak bersalah jawab Kucing Garong Wuuuuuuu Bagus Ini belajar Spanyol dimana ya? Kenapa? Lo tau Mr. Po kan yang jagain Dewa Di Dragon Ball Di Dragon Ball Agak Itu bukan Po dong Popo Oh Popo Mr. Popo Kenapa matanya gitu terus? Mr. Popo Emang matanya gitu terus? Matanya gitu terus? Melotot terus? Hmm Kenapa? Ayo loh Karena kan dia penjaga Dia harus ngawasin semua Matanya terus Salah Jawabannya apa dong? Ngga tau Ngga tau Ngga tau banget nikah hahaha nanti hahaha 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 kok betul i? aduh bang paket ane mana? pak samsul oh itung ma ren, mat! paket si pak samsul mat! iya yang isinya juga ya? waduh simpen si pak samsul mesennya katanya buku koleksi bokeh gua kan pesen sebenernya itu buat nol kamera di meja ya yang bagian sini bener nih bagian sini ya buat lampu sih maksudnya cuman bentuknya hahaha bang tutor puting waterproof anti-strum sama bisa invisible bang apa lo? hahaha buat apa? punya nipel bisa invisible atau ngapain gitu stiker apa ya? stiker sapi apa ya? aduh 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 ya Allah hahaha 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 sampurna 5 batang ini gak jual disini jualnya Shisha hahaha si pak RT langsung Shisha hahaha gila Shisha jualnya hahaha nih kok aneh nolah eva tuh juga ada yang aneh ya pas di barnya apa? apa? wah bener loh apa udah ada? udah udah ada emang nah linknya lo belum liat emang kan lain gua kasih ke grup belum gak tau wah gawat apa gitu gua beri tanya dari direct news gua dari SMA terus kuliah dan buka usaha dan punya saham google 2% hahaha 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 gila bisulnya Henry Cavill gak tuh dia punya saham google 2% bang lewai kemarin nonton skuid game kok pemerannya cewek semua ya? itu salah kamu salah kesalah itu ada R nya kayaknya iya skuid skuid gak gua oman juga nonton dia kayak lucunya skuid game ini yang kemarin anak-anak loh om 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 nih om nonton skuid game gua cari google kan skuid di papap game apa skuid di papap game apa? kok bih? anak-anak nonton gini gua bilang jota-jotaan semua orang apa? di situ dimana? anak siapa? bukan masa anak-anak nonton ginian gua heran skuid di papap game itu skuid di papap game itu isinya orang loncat-loncatan hah? tapi loncatnya diranjang hah? anak-anak yang nonton? iya masa ngerin gua akan skuid game gua ngetik di google gua dapet skuid di papap game itu skuid di papap game itu skuid loncatan kok masa anak-anak nonton gini? gua gak percaya gitu loh bener sih dia gak ngerti pancel lainnya gua ngerti takut salah ngomong gua bener gua takut salah ngomong yang saya cari skuid di papap game dia ngerti coba ngasih gua selalu salah ngomong hahaha saya ini tonton calon mertuan loh hahaha malah ya kalo selain apa kok tangannya temen di stiker bukan stiker ini lagi tetit dia mesen lagi mesen apa? oh gitu skuid di papap game bang katanya mau melihat air random karena hasilnya nifil lore hah? lu gem lu ini nifil lore aduh hmm oh iya belum orang ini ngebahasinnya belum gua mau ngebahas dulu RM baru RM baru? pak pembela tadi ini telah update ini telah jadi topik kalian siapa yang salah udah tadi si RT yang salah dia yang ngikut aduh pokoknya apa-apa lah hati-hati lah tapi yang terpenting temen temen kalo misalnya lu mengabdi dulu itu polos dan gak ngerti hal-hal seperti itu biar gak gampang terjebak jangan di ikutan tapi ini gua lagi bener nih gua ngomongnya jangan di ikutan gua tuh selalu doa gua tuh selalu doa ya ya Allah kita lindungi aku dari hal-hal seperti itu maksudnya hal-hal yang merugikan hal-hal yang merugikan iya contoh saya juga selalu doa gitu bener dan hal-hal yang bikin keluarga ku dan orang ku kenal gitu selalu gua doain pantesan lu waktu itu ditawarin binary option gak? ditawarin? serius kita alhamdulillah gak ikut loh tapi alasan gua sebenarnya karena gak ngerti kan jadi gua kasih ke manager terus gua bilang gua gak ngerti gak usah deh gitu kan kata manager gua oh yaudah gua bilang gitu kan dan kita juga ditawarin ngikut jadi itu ya cuy jadi murid lu lupa kalo gua sih dulu ditawarin ini suruh di youtube biasanya ngomongin tentang tentang website itu iya itu juga ini gua gak usah gak ngerti iya tapi sama yang itu yang waktu itu ditawarin sama ada afiliator gak dikenal kita ikut bayar sekian kita gak mau waktu itu untuk lu lupa loh ada waktu itu itu kita gak mau kita gak ngikut cuy hampir ngejebak cuy kalo yang pesat pemahaman gua sih kayak tadi itu beda sama trading beda? bukan beda bukan yang itu jadi basically itu gak ada hubungan sama trading bukan itu yang bener itu yang tembak-tebakan iya lu cuma ngopi segala macam naik turun emang dari trading asli tapi itu sistem gamenya di website itu adalah game tebak-tebakan mana nih naik turun naik lu bener basically kayak website-website casino gitu sama lah iya iya kok gua tau website casino ha? emang ada website apa? contoh gua website casino yang lain sih yang ada bunny girl yang dulu di facebook kan gitu-gitu bodoh lah kan gitu-gitu tebak-tebakan iya sama juga bikin orang banyak pengilangan duit cuman kalo website casino kan dia jujur dia bilang gitu emang gambling emang judi gitu hah? gimana cerita harujak? emang harusnya pake sahabat? sebenernya ujang tuh kayaknya gua kakak kan harusnya ujang deh iya gua ujang ya lu siapa sih harusnya? kasjak kalau gitu lah cuman ini download aladin sama temen kau dapetnya aladik aladiks ya bagus sih aduh lagi susah makanya temen-temen jaman nih kita harus hati hati hati-hati cuy hati-hati bang kok saya bisa kirim sahabat dia korban hipnotis brengsek kesana gua ingin ngapis gitu loh ya tapi serius pak gua pengen nanya sama lu nih tentang itu ya intinya kan lagi banyak nih yang lagi kayak begitu banyak yang kena banyak yang gak ngerti banyak yang main asal ikut banyak yang udah jual tanah duitnya ngilang ampe 200an juta loh pak ampe ratusan juta ampe miliaran apa? itu yang ngikut-ngikut gituan robin itu bobo bobo open bo banyak lu gua juga pengen ikut open bo Aduh medramed 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 jangan ampe deh cuy nah gua mau nanya sama lu ngomong soal miskin privilege kalian menutup bahasan terakhir luar mas bubuk luar mas bubuk luar mas bubuk sepemariwana ngeri cuy jangan mangu bubuk yang lo beli aja ternyata meri-meri oh ngeri ya apa tadi lo bilang? iya, gue mau ngomong apa lupa pertanyaan gue, oh iya gue yang lagi fenomenal tuh pak ngomongin soal miskin privilege ngomongin soal miskin privilege lo pernah denger gak yang namanya miskin itu privilege oh bagi saya miskin itu privilege miskin itu privilege menjadi orang miskin itu tidak pusing pak menjadi kaya bapak bayangin bapak punya kartu 1 triliun 1 triliun lo bakal ngapain? ngilang lo udah gak tau dulu gue dimana lo gak tau gue hidup dari bunga bener siapa penbo? beda option lo si jimmy wah jimmy jimmy beda option ajarin ajarin apa tadi lo bilang? 1 triliun 1 triliun lo bakal ngapain? beli aset beli aset kan? iya misalnya rumah rumah berderetan rumah lah yang pastinya mobil rumah gue sewain lagi tuh pasti mobil-mobil yang mahal dong? mobil yang mahal 1 triliun pusing 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 kalau saya mendingan lo punya 1 triliun nih yang tadi yang udah awal lo bilang ngilang cukup taro makan bunganya ya 1 triliun bunganya lumayan lo hidup sederhana cukup udah kalau lo gak mau bunga-bungaan ya lo puter di bisnis udah tapi udah gitu gitu tapi 1 triliun gak akan habisin iya harusnya sih kalau tapi kan tapi ada loh gaya hidup tapi ada loh kayak hidup yang lu kalau lo punya 1 triliun pasti lo pengen ngabisin sesuatu hal lo beli triliun pernah contoh beli mumah beli mobil 60 biji kali kali gue memang bener loh apakah itu lo bener loh lo inget waktu gue iyalah gak mungkin lah waktu gue SMP pernah ngomong ih bokap aja gajinya 100 juta sebulan temen gue ngomongnya apa iyalah 100 juta per bulan kalau gue gajinya 100 juta per bulan tiap bulan gue ganti istri gitu tau si Fausen gue sebut namanya dah nah kalau gue dulu gini gue ganti istri kan kalau gue dulu gini ada temen sosok ngomong gini kan gue ganti istri gue bilang kan apa gini 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 lo nanti kalau udah banyak duit pasti lo pengen ini kan habit lo naik misalnya lo penghasilan tadi 3 juta cuma tiba lo penghasilan entah gimana gitu jadi 100 juta per bulan habit lo naik kata temen gue enggak lah kalau gue jadi misalnya nih ada gaji gue 3 juta sekarang 100 juta gue tetep kehidupan gue sama kayak gini gak mungkin manusia itu kalau ada 2 gunung dia pengen 4 gunung gunung apa yang kita bicarakan ya itu juga bisa masuk sih maksudnya manusia itu gitu gak bakal puas puas ibarat yang lo tadi nonton film bajakan besoknya lo langganan karena duit lo udah banyak misalnya itu tipi tadi yang kecil 100 in iya kan gitu pasti lah terus tapi di samping itu juga makin ini makanya kalau ada emang ada orang di dunia ini yang buruk turun-turun tapi dia tetep itu wah itu jago jago nahan diri tapi rata-rata orang sukses rata-rata orang yang kaya banget pak santai gitu pake-pakaiannya cerana pendek bapak ingat almarhum Bob Sadino tapi itu tapi yang lain-lain jangan salah jangan salah kayak-kayak-kayak kemana-mana pake jamannya tapi sebenernya rumah udah 260 biji Simon Cowell Simon Cowell bapak tau iya sih iya lah Simon pake kaos doang kaos doang Simon Cowell kalau udah teruk aja ngapain dia pamer-pamer Steve Jobs gitu kan pake kaos doang sebelum dia meninggal pake kaos hitam doang gitu kan celana jeans lebih ganteng dari Henry Cavill gila Henry Cavill juga sama pak sehari-harinya dia karena udah merasa ganteng banget jadi baju gak usah keren-keren Henry Cavill pake baju sobek ada bedanya orang ngerasa ganteng banget ama emang ganteng banget kalau ngerasa ganteng banget antum misal karena kalau ada orang emang ganteng banget bukan emang ganteng banget Henry Cavill pake baju sobek-sobek ditolong loh pak sama cewek-cewek ditolong maksudnya? Henry Cavill misalnya aduh baju saya sobek-sobek gitu kan cewek-cewek tuh ngeliat sini kami tolong kami jahitkan bajunya kalau gue ngepot sobek-sobek gitu bakar jipot motorin masyarakat gitu sampah masyarakat dong aduh bakar langsung dibakar gila aduh aduh ya gitu lah ya ganteng itu privilege mari mas Bobo yang tadi yang tadi gila gila terima kasih lo nah baru gak tapi ya itu manusia manusia oke itu manusiawi manusiawi kadang-kadang kita kan mau ada SJWnya tapi mau gimana lah ya kadang-kadang ada beberapa hal yang mau diluluskan SJW tapi itu manusiawi manusiawi ya susah oke manusiawi ya kan lanjai lantas ya gitu jadi menurut bapak miskin itu privilege atau bukan hah privilege tergantung itu jawabannya tidak bisa dijawab jawabannya banyak jawabannya tergantung kehidupan lo yang lo jalanin kayak apa karena ada orang yang literally emang milih untuk hidup sederhana ada ada jangan salah jadi ada dia banyak kesempatan sengaja deh enggak biar gue gini aja atau ada yang secara harta tapi bagi dia itu bukan kekayaan bagi dia bukan jadi ada orang yang hartanya kaya terus dia-tiba dia milih hidup sederhana maksudnya jauh-jauh kemarin gue nemuin youtubenya artis Indonesia langsung gue sebutin siapalah ya gue kaget aja gitu di acara gerbok rumah yang lain rumahnya pada gede-gede karena artis dia ternyata loh eh dia ternyata duitnya dia selama ini malah gak pesantrenan dia pesantrenan 2 hektare oh dia hanya rumahnya sederhana rumahnya sederhana ubina bisa diangkat serius serius ubina bisa diangkat serius nanti gue kasih liat dulu oke oke terus-terus artinya kan dia orang yang bagi dia yaudah kesederhanaan adalah privilege privilege nah kalau misalnya standarnya orang bahwa kesederhanaan itu adalah dari duit ya bener biskid privilege kalau misalnya paham kayak gitu ya dong ibaratnya seperti mimpi kali ya pak mimpi kan beda-beda pak ada yang mau mimpi rumah gede ada yang cuma mimpi maksudnya mimpinya kayak ada yang oh mimpi gue tuh sukses gue artinya adalah gue bisa naikin haji orang tua sukses lu ngeliat orang naik Ferrari lu ngeliatnya orang naik motor itu gue nasihatin temen gue gitu orang naik motor liat orang naik sepeda jangan liat orang naik motor liat oh naik Ferrari kejauhan malah naik masih sepeda ngeliat oh Ferrari gue pengen Ferrari kejauhan kalau untuk motivasi boleh tapi kalau untuk kayak ujung-ujungnya jadi hmm depresi gue kayak gue kemarin gue ngeliatin kan trading trading beli ini cash depresi yang terseringat kayak gitu tapi ada momen dimana oke saya putuskan saya akan liat yang kayak gitu buat motivasi gue liat cuma lemar panjang 4 terlihat ini beneran diliatin acara TransTV oh iya yang gelap-gelap rumah orang kaya tuh kan oh iya tapi emang moodnya dulu diganti jadi oh iya motivasi kalau yang kemarin-kemarin kan gue moodnya mulai tolong gitu depresi ngapain sih gue kerjanya youtuber gak usah lah gue mau nanya aja bagaimana cara ini orang kaya nih gitu kan tapi gini pak misalnya bapak kan memberikan nasihat yang paling bener adalah bukan masalah miskin privilege kaya privilege yang bener adalah hati yang damai adalah privilege hati yang damai mau lu miskin mau kaya hati lu damai lu misalnya lu positif terus misalnya lu gak punya duit oh yaudah betul gue udah selama udah usaha ya udah usaha keras tapi tetep gak duitnya kok gak ngalir oh menurut Tuhan yang terbaik jangan salah loh sering banget gue gak rasa kaya gitu gue maksudnya kayaknya suka bandingin sama kehidupan orang gitu ya ya kok dia lebih sih kayaknya gue malah kerjanya lebih kerasnya berat ya tapi sering Tuhan negornya tuh dengan cara suatu saat ada suatu keadaan dimana oh ternyata gue gak kaya dia karena oh Tuhan melindungin gue Tuhan melindungi gue dari depresi Tuhan melindungi gue dari kesibukan yang gak perlu Tuhan melindungi gue dari lingkungan yang salah pasti lu lupa itu juga pernah terus misalnya ada yang bahas juga soal ini tapi bang kadang-kadang ada yang nipu tuh bang mesti nipu gimana iya media tuh terlalu lebay misalnya ada kayak misalnya artis ini atau penemu ini dibilangnya kan wah dia mulai dari nol tau-tau sebenernya dia dapet bantuan dari bapaknya ada bantuan dari ini gue boleh nanya gak sama lo semua pernah gak lo ngelakuin satu hal yang lo kayaknya ah gue kayak gak bisa deh eh gue lakuin aja deh eh tau-tau pas lo lakuin tadinya kayaknya gue susah kayaknya mustahil loh-lo kok jadi gampang loh-lo kok kok cerita gue bisa loh kok selesai kalau dalam agama itu namanya usaha ikhtiar ya mungkin kalau ada doanya ya doa sisanya bantuan Tuhan setiap orang pasti ada bantuan Tuhan itu gue rasain banget di kehidupan gue gue juga awalnya kok mau jujur nih bukan dari nol lagi gue ya maksudnya kita sama lo ya kan kita gak rasain masa-masa jatuh pernah ini pernah dan ini bukan gimmick literally ya bukan gimmick media apa sih lo bisa cerita tentang kita literally kenyataannya seperti itu kita pernah sampai hidup yang sampai makan nasi sampai tempe tempe dipotongnya pek sama garam sama air pantas ya kalau ditiup dong tuh tempe berakan berrrr saking tipis deh nyokap gue dulu potong-potong tempenya sama sop siap hari begini nih air sayur air sama micin air micin sayur kalau gak sayur sayur bayem atau sayur katuk katuk tempe katuk tempe gitu yang makanya gue pendek karena air-air susah itu gue kalau dia nih nyokap gue udah kerja lagi waktu itu makanya makanya kok kerana setinggi gue katuk tempe katuk tempe ne ya tapi intinya adalah ada gitu kan masa-masa begitu ada kalau mau ngomong dari nol ya mohon maaf gue apalagi gue gue itu orang yang udah pake acara berhenti kuliah berhenti sekolah dikata-kata dari seluruh keluarga wah matesu 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 temen gue gitu kan ngindir-ngindir gue bener-bener akuin sendiri tapi kalau misalnya lu bilang tapi kan bang pasti di suatu momen aduh lah bantuan gue jamin seribu miliar triliun persen lu semua yang kalau saat ini ngomong oke gue mau start nih apapun yang gue jat-jat tangan bisa gak ya ah bodo amat gue coba coba baru tahap 30% Tuhan bantu pasti atau malah Tuhan bantu lebih cepet dari itu atau lebih lama tapi intinya kadang-kadang Tuhan bantu lu nya yang gak nyadar terus kita kadang-kadang sombong tapi gini enggak kalau gue maja sendiri gak dibantuin mata lu tapi gini pak ada orang memang besarnya beda-beda ada kalau gue pribadi gue bantuannya itu lebih dari gue orang yang gak termotivasi tapi menurut gue itu bantuan dari Tuhan jadi gue tuh sering set tiba-tiba kayak dapet set wah gue harus ini nih gue harus itu nih gue termotivasi tapi ada orang yang juga berupa duit bantuan beda-beda beda-beda setiap orang maksud gue ngapain lu bandingin diri lu sama orang fokus aja sama diri lu yang penting lu positif terus jangan kadang-kadang orang itu gini tuh kan ternyata kan Bill Gates katanya dari nol oh dia ternyata bapanya kaya ah yaudahlah gue tidur aja di rumah ini masalahnya banyak pak jadi gara-gara ini makanya gue pengen ngomong dulu jadi gara-gara kejadian yang banyak ini banyak jadi serius banyak netizen yang tiba-tiba di banyak netizen tiba-tiba begitu pak serius banyak sampai kemarin ada satu orang doang yang komen ke gue masih percaya aja lu quote Bill Gates itu mah quote goblok cuma untuk biarin orang miskin biar kerja terus gak kaya-kaya tapi begitu pak banyak loh dan banyak sekali orang-orang jadi komennya seperti itu gara-gara kejadian ini gara-gara kejadian yang ya itu yang lagi trending-trending itu ngatanya wah kita ditipu sebenarnya kita tumi nah ini gimana nasihatin orang-orang seperti mereka pak itu adalah orang dia pengen buka usaha tapi ngomong doang ya itu artinya kan dia berarti kerja sama orang dong iya kan orang-orang yang pahamnya kayak gitu kan pasti orang-orang yang pahamnya uh gue gak demen yang makan perbuan gue jadi babu korpor apa-apa ya lu bikin usaha lah kalau lu omel-omel sesimpel itu nanti pas lu punya usaha nah lu rasain tuh punya karyawan bisiknya kayak lu dia komennya begitu loh pak pokoknya kalau lu masih kerja di perusahaan orang kerja sebaik mungkin ada gue pernah baca artinya gini jangan kalau lu kerja di perusahaan orang jangan selalu kasih perusahaan gini-gini nanti akan ada penjilat yang akan lebih itu bener emang kalau di dunia kerja tuh akan ada penjilat dan penjilat pasti lebih kadang-kadang ya lebih dilihat bos apa kalau gue pendapat pribadi gue kalau gue pribadi ya ini gue gak mau nengenya pengalamanin lo tapi pengalamanin lo tapi pengalaman pribadi gue kalau gue selalu give the best kalau perlu selalu give the best bodoh aman kayak misalnya kalau kehidupan gue ya lomba-lomba lah terus apa kalau zaman dulu gue visual effect gue pernah pitching bareng apa namanya klien rokok itu dia minta bikin apa tuh kalau misalnya di mall itu apa augmented reality augmented reality gitu jadi kalau lu ngeliat gitu wah ada T-rex-nya gitu kan lawan gue dulu PHPH yang 3D-nya ilmu-nya udah jauh gitu kan dan diterima kita iya kan karena kita pitching-nya lebih lebih pede lebih ini gitu kan iya sih itu luar biasa kaget kita juga diterima semuanya ini pola pikir ya pola pikir aja gitu kan dan gak usah ngurusin misalnya kok apa urusan lu misalnya build desk tuh teratakan gak mulai dari nol kan urusan apa sama lu mau dia dibantuin nyala mau dia dibantuin kakak urusan apa sama lu setiap orang-orang jalan-jalan hidup sendiri apa urusan terus jadi melukan bukan uh udahlah udahlah temen gue yang protes kayak gitu pak terus jadi alasan jadi alasan untuk aku gue di luar lah nah temen gue yang kayak gitu pak itu dia lagi nyetir avansa gue nasihatin lu jangan liat ke atas doang liat ke bawah pas nyetir liat ke bawah makanya jadi nah setau aja yang paling nyupir itu gue salah makanya dia jadi kesel makanya dia jadi untung masih disini kalau lu lagi di tong astro itu lebih gawat lagi lu kayak jadi kesel gak ada yang komen bang kalau lu ke asal-katu kalau lu tiginya 173 brengsek ya gue 168 sih gue juga gak pendek-pendek amat iya 189 tom cruise pendek gak makanya nah dan red clip dan red clip itu pahlawan gue hidup orang pendek terus si siapa lord of the ring eli jawud eli jawud macul ibris siapa jack black jack black sama ama gue 168 hidup jack black ya eh bener pak banyak sekali orang-orang jadi gara-gara ngeliat wah gara-gara kan banyak begitu video podcast yang trending apa dan sebagainya ngobrol tentang ngomongin miskin privilege dan kebetulan tentang lagi ada ya itu afiliator-afiliator yang terkenal jadi orang-orang pada down sendiri pak wah ternyata kan itu motivasi jadi salah ngerti sepertinya jadi menurut orang-orang sekarang bilang wah gak mungkin lu bisa dari nol gak mungkin lu bisa dari nol yang bisa dari nol cuma bensin kalau tutorial editing yang editing tutorial editing nah itu baca itu kalau tutorial editing yang secara software lu carinya di youtube tapi kalau film membahas film nih lu harus jam terbang beda seolah ngedit film sama ngedit film lain jadi gimana lu tadi apa ya itu pokoknya lupa gua mpeng ngebahas hape iya itu iya jadinya orang-orang jadi pada dimotivate sendiri-sendiri pak banyak jaman sekarang di era-era tiktok ini hal-hal yang kalau lu bawa ini bawa omongin kayak gini nih ke tahun 90-an kayak lu apa sih lu ngomongin kayak gitu gak penting gitu sih bener sih bener halnya gak penting dibahas tuh dibahas zaman sekarang pasti jadi mayoritas pak jadi mayoritas lu iya makanya kita dengan masalah gitu bang kasih motivasi bang buat gue yang baru dijaduhin sama penjilat kantor ha sering nah antara dua kalau gua tipe orang yang gini gua kasih kesempatan kedua buat kantornya misalnya lu masih bosnya ini nge-itu si penjilatnya oh di endingnya gua akan bikin si kantor itu atau si penjilat itu aku berdua aja tau bahwa mereka sama-sama tai bubar iya kalau gitu tapi gua keluar jadi gua keluar padahal lu berdua tai gitu ya lu cari tahu cari cara lu sendiri baru bapak tau gak kalau koyok dilepas-cabut lepas-cabut tuh fungsinya gak ada ntar habis dari tadi gak rempeng masalahnya lu gak liat dari tadi masot-masot iya biar makanya gua cabut-cabut masot mulu apa maunya gitu kan oke terus tadi lu bilang iya gitu kau buka lagi yang bapak iya gitu gak usah diurusin kecuali kalau tadi menjilat itu kalau gua ya kalau rame lanjut part 2 apa tuh apa gitu teman-teman pake lakban gila kalaunya susah pake lakban yang penting lu yang muda-muda udah gak usah bayangan mikir muda itu saatnya untuk ya muda itu gak enaknya ya tau gak bang gampang emosi kan lu hormon lagi berubah-berubah gampang emosi lu ke orang tua aja pasti lagi sering berantem umur belasan tahun sampai umur 20 sampai 25 lah sampai seperempat abad tuh lu pasti lagi berantem-berantem masalah ya klik siapa ya ini ada bang api yang mampir yang gak kebaca chatnya oh ya gitu ya yang merti ya jadi kalau ini aja teman-teman saya setuju sih pak saya setuju sekali soal pendapat bapak ngomong yang namanya orang kan hidup beda-beda ya bener sih beda-beda lu jangan dengerin satu orang dan kenapa di era-era tiktok, twitter bahlu-bahlu itu kenapa pada kenapa pada gampang berantem karena banyak orang lupa bahwa setiap orang punya pendapat beda-beda makanya gue aja kalau misalnya live atau gue ngomong apa-apa misalnya lagi di video gue gitu gue selalu kan nasihat gue adalah menurut gue ya kenapa? karena setiap orang pendapat beda-beda kenapa orang pendapat beda-beda backgroundnya beda-beda kenapa beda-beda ya lingkungannya beda-beda ada yang lingkungan beda-beda kejadian hidupnya beda-beda gak habis ini sama ratakan kadang-kadang orang tuh langsung bikin sesuatu opini yang opini itu harus pokoknya bener wah gak bisa gitu, kita ada tuh wah berarti gak bisa kita langsung bener bisa jadi opini lu bener untuk kebeneran yang sesungguhnya jadi emang ada kebeneran ini kan di empalian atas nih kebeneran yang sesungguhnya mungkin lu gak sengaja gitu kan memiliki suatu opini yang emang kebeneran itu tapi jangan salah juga bahwa kadang ada orang yang mungkin berapetnya salah tapi dalam keadaan hidup dia mau gak mau jadi benar susah susah buat dijelasin tapi ya lu ngerti lah kalau misalnya lu ngejelangin hidup setuju setuju serius gak usah dibikirin gak usah dibikirin ini privilege-privilege yang penting lu fokus ini sosmed sama sekali gak usah gue sosmed gak pernah dibawa ke hati sama sekali misalnya ada orang ngomong apa-apa gue loh kemarin bapak dibawa ke hati apa? Alessandro D'Addario utuh harum ngelamaran buka sih gila gak pernah gue selesai itu 50 tahun loh lakinya kenapa ya kecuali itu tapi sisanya betul betul saya setuju saya setuju udah review steam deck belum udah ada yang liatin frame rate-nya keren parah sih belum keluar katanya Februari kan tapi belum ntar kalau udah masuk kita beli sampai saya masih perawan dari tiktok tinggal filter FYP FYP apa tuh? bang kalau daging wagyu kan sapinya dipijit-pijit ada kemungkinan sapinya menarik juga ini pertanyaannya oke ambil sambil skripsi gila namanya malah live terus sambil skripsi keren bang lanjut Tarakarta ya ntar ya boleh ya ntar Richard lebang taran tapi teman-teman sekalian berhubung sudah jam setengah 11 bang Starando PS5 kan masih langka banget rencana S persenis S gimana menolong bang S boleh S tapi dia jangan S X aja karena harganya jauh harganya jauh sih emang tapi percaya kalau TV lu masih full HD worth it banget kalau TV lu masih full HD ya tapi kata ada beberapa yang frame drop gak sih bang baru bangun gila si Yusuf baru bangun katakan katakan mendang ke bawah deser kiri kanan mangap ke atas iya bener 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 jilat katakan gitu ambil jilatnya pakai lidah ya tapi gimana ya nah ini juga kadang-kadang kita gak bisa juga bilang youtube saya Odi oke saya Odi ini jajar si Odi lagi kita juga gak bisa bilang gimana ya nah ini nih yang gue bilang ada namanya tadi kan gue bilang ya ada kebenaran yang emang absolut ada kebenaran yang ya gimana mau gak mau ini jadi lama-lama jadi kebenaran juga kebenaran tersendiri kebenaran yang baru contoh di kantor misalnya kantor lu udah nemuin sebuah kantor yang isinya penjilat semua semuanya penjilat gue nih gampangnya aja di semua kantor ada karyawan 4 4-4 penjilat oke terus lu karyawan baru karyawan kelima mau gak mau lu harus gak jilat mau gak mau bukan gue ngajarin yang jelek ya tapi itu adalah sebuah kebenaran yang emang harus dilakukan bukan berarti kebenaran itu bener-bener secara kebenaran absolut enggak tapi kalau semuanya penjilat terus lu yang yaudah selama gak ini kalau menurut gue kalau ngejilat-jilat gak sampai yang haram halal ya ya karena ngejilat tuh apa sih paling cuman kayak lebih deket ke bose apa-apa gitu kan ya karena itu dimana-mana mau namanya 4 orang itu penjilat karena 4 orang itu penjilat ya lu harus lebih ya kan ngejilat tuh gak harusnya ngejilat kayak haibok gak harus tunjukin kerjaan lu lebih apa itu itu bukan ngejilat lagi tuh tapi cowok masalahnya oh itu lebih parah lagi hehehe ya elok otaknya ya loh enggak kan kualitas eh eh ntar dulu mau maaf kamu ini mungkin saya seolah-olah kary bordo but that's happen in real life iya sih eh sorry mau maaf iya bener that's the truth kalau buahnya gosipnya eh jangan salah lu tau gak gosipnya kenapa sih Brandon Ruth depresi gitu dia kan keluarkan dunia perfilaman gara-gara di si demami kan dicolek sama salah satu produser di Hollywood lah iya bener akhirnya dia pilih untuk jadi stress si yang main demami yang main george the jungle gue dulu gue jadi ingat loh dulu gue pernah bilang that's the harsh truth ma man jadi online gue udah beli order pasal lu seuruh 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 gue harusnya berat banget tangkapannya bang oh ini gue juga pernah nanya dia pernah nanya ke gue nih dia pernah nanya ke gue nih ini adalah pertanyaan yang lu harus tanya ke diri lu sendiri ya karena jujur aja karena kalau gini lu tanya ini kalau lu beneran ya ini kalau lu beneran ya lu nanya gini sebenarnya lu orang waras orang waras bener karena ada Tony Steve Gaming karena literally ada orang dia nanya berkali-kali loh katanya bang kerjaan gue halal gak sih sebenernya bang dan apa yang harus gue lakukan gak masalah gini dia nanya ke gue gitu waktu itu pernah waktu gue live stream lu baca deh komik Death Note kalau lu anak muda yang misalnya mau mengerti lebih mudah dimengerti lah Death Note itu kan adalah sebuah cerita dimana ada seorang anak huk jatuh buku namanya Death Note Death Note itu adalah buku yang kalau misalnya lu tulis nama orang disitu itu orang mati sangat jantung ya kan sini mayang fisioterapi oh thank you thank you nanti gue cerit ya nah pas dia habis ngebunuh satu orang atau dua orang gitu langsung aja dia gak bisa tidur tapi saya dilanjutin akhirnya dia jadi psikopat jadi orang gila kayak gilaan itu adalah ketika justru lu gak ngerasa apa-apa ketika lu udah ngelakain orang ya bener oke orang yang waras misalnya lu siang ini misalnya wut gak sengaja atau buru sengaja ngerepet orang itu orang itu jator kalau lu ampe oh beneran oke ini ya buat lu ya admin jururannya nih misalnya lu pas pulang ke rumah lu ada rasa kayak gini nih deg-degan itu lu masih waras masih waras secara sekolah itu tanya aja ke psikiater lu justru waras yang gak waras itu yang ha 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 udah 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 gak mikirin orang lain udah kenapa kalau di agama ini kalau agamanku ya agama islam di agama itu oke 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 sim 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 apa ada ada contoh ya itu ya udah udah bodo amat udah iya misalnya kayak kalau mau film lu tonton film-film kayak kasito itu orang-orang yang udah nah kalau di agama itu melampaui batas itu orang-orang yang kalau di agama itu hatinya udah keras keras hatinya jadi udah gak ada perasaan udah bodo amat mau orang rugi bodo amat gak ada rasa deh mau orang ini bodo amat itu udah sosiopat ngerampok orang gitu kan misalnya atau nipu-nipu orang udah santai udah santai contoh misalnya kan nipu orang banyak santai aja ngomong-ngomong gak kayak akhir tuh nah itu udah itu namanya sosiopat gak tau sih gue apa psikopat ada banyak tuh sosiopat gue gak tau sebenernya gak ngerti sih bedanya apa sih jembok kayaknya gitu lah tapi ya lu pernah lah gak usah jauh-jauh gue dulu pernah gue ngeliat temen gue jatuh duit plup dari dokter masa SMA nih bang kapan konten maghub lagi bang ya pas dirumah tuh aduh gue balikin masuknya karena rasa gak enak nah itulah makanya ada pepatah kalau kamu sleep at night makanya kenapa kalau ada orang dibilang kayak begitu terus dia namanya kleptomania kleptomania karena sebenernya sakit jiwa jadi dia ngambil barang orang tuh gak ada rasa kayak aduh gue megang barang orang nih gak ada rasa gitu nah itu itu sakit jiwa kleptomania namanya ada temen gue kayak gitu dulu gak ada juga ya buset di SD gue yang masih di Tanjung Priuk dulu buset dari itu gue beli pensil pensil gue ilang mana pensil gue terus dia dengan santanya gak ada yang tanya dia tanya ke gue sendiri bukan ini ya tar ya pensil lu ya ini pensil gue emang sama ke lo tapi gue pendek jadi sama dia diserut sampe pendek tapi si goblok ini gak ada yang nanya dia ini gue sendiri ini ya itu pensil gue bukan pensil gue pendek terus pas gue gede gue baru tau kan kalau orang ngebohong tuh gak ada ditanya dia itu sendiri ngejelasin duluan ngejelasin duluan betul itu bener makanya gue bilang hmm udah gitu gue beli taman kochi waktu itu ilang ingat banget tuh pas di SD sampe guru agama gue nyari-nyari siapa yang ngambil ini dia pasti gue tau ternyata dia ada kan nah itu gak tau sampe sekarang tapi gue tau itu dia karena duduk sebelah lu juga gitu gak usah jawab-jawab gue aja nih sekarang jujur ini jujur loh gue sekarang main game yang andai gacanya gue udah beda loh serius gue gak bohong oke kalau game gacanya tuh kalau ada yang literally gue masukin duit gitu gue udah kayak udah bener-bener beda gue karena gue udah mutusin udah gak gue gak mau lagi kalau memang yaudah gue kumpulin diamond free atau kalau misalnya beli-beli skin masih gak apa-apa karena beli kalau skin gak ada hubungannya tapi kalau skin udah gacanya gue udah males selius selius gue kemarin tuh ada lah gak usah sebutin gak apa-apa skin udah pas gue liat ah skin udah gacanya udah gak haus lah tapi maksud gue kalau misalnya ya bener itulah ya pepatah tapi itu pilihan orang ya kalau lu tetap apa-apa apa menurut gue ya serang kita gak jelasin untuk pertanyaan tadi kan ya ada pertanyaan tadi loh soalnya memang ada pepatah how do you sleep at night bener ada pepatah loh how do you sleep at night jadi semua orang kan ngomong gitu kan di film mafia gitu how do you sleep at night maksudnya tuh lu gimana bisa tidur tenang malam betul karena kalau orang yang normal dia habis nipo habis ngebunuh habis ngejatin orang tuh kepikiran 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 lagi kepikiran 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 yang kayak merinding pak, gue habis ngerakin orang jadi kan gue sering sama mas Irwan kan bolak-balik ke Bogor jadi lah jangan ngerin kita lu tau gak sih gue sama mas Irwan nih mas Irwannya sampe lu jadi gue lu bakal ngapain bang kesan lu bang jualanya bang no heart feelings jadi gini gak tau ya lu harus tanya ke dirus diri nah kalau gue pernah ngejelasin ke dia gue sebelum gue cerita ya gue pernah ngejelasin dia guru agama gue si Pak Siddiq jadi guru agama gue bilang gini alumni kalian kelas kalian ada yang kerja jadi bartender dia dateng ke saya pak saya ini selama ini pekerjaan saya haram pak saya soalnya itu tukang surf-surf minuman keras apa sebagainya tapi kondisi dia bapaknya udah meninggal ibunya sakit-sakitan gak bisa kerja dia harus bayar kuliah jadi dia kerja jadi bartender kata si Pak Siddiq ngomongin gini simple aja apakah senior dia berhenti kata teman-teman sekelas gue iya pak suruh dia berhenti kalau saya suruh dia berhenti saya tanggung jawab nyariin kerjaan dengan gaji yang sama kata Pak Siddiq gitu Pak Siddiq nasihatnya apa? sambil cari kerjaan lain untuk sementara gak apa-apa sambil cari kerjaan lain yang sepantar betul gitu karena kalau saya suruh dia berhenti saya tanggung jawab makanya tergantung orang yang masing-masing artinya apa ya si Pak Siddiq suruh orang jangan ngejudge dulu lu ya benar karena kita gak tau keadaan hidupnya kita gak tau keadaan hidupnya makanya gue selalu kalau misalnya ada pertanyaan saya tuh gue jelasin keadaan hidup gue walaupun gak tau lo nyamu tapi biar gue cerita jadi gue dulu ikut lomba telan-telenan ya pak telan-telenan oke bisa dipahami lah ya gue udah cerita berulang-ulang tapi semoga lo dapet intinya nih pas sekarang lo selesai final tuh kan gue live jadi pas tampil tuh gue live dua-dua hari tuh gue doa dong gue doanya gini ya Allah tolong kalau ini acara baik buat aku ke depannya bikin aku menang tapi kalau menurut kamu acara ini buruk buat aku ya Allah ya gak usah menang walaupun dalam hati kecil terdalam pas doa tuh ya walaupun gue aku bakal sedih sih ya Allah kalau gak menang gitu udah kan umuman ceritanya nih jangan kan SMS tertinggi terendah kedua kalau manjing li anjing nomor satu pak jadi ada atraksi anjing nomor satu pak anjing mungkin anjing juga SMS kayak gue kalah ya udah kan jadi jujur gue dalam hati ada ada lah biasa kan manusia kan kerjanya nyalain Tuhan ya manusia gitu kan kok kamu tega banget kan gitu kan manusia kan gitu kalau abis doa terus kayaknya malah dibantai dengan sebaliknya gitu gimana sedih gue jujur kecewa kayak kecewa sama Tuhan gitu jujur pada saat itu udah kan gak lama nih terus tiba-tiba acaranya selesai sampai final si pihak TV-nya manggil gue lagi buat nyanyi tahun baru gue inget tuh gue nyanyi sama si cewek itu tuh sama Miss Indonesia itu iya gak usah terlutatil sih tapi kan bener oh iya udah ada di Youtube Anda ada ada nah terus udah kan nah pas disitu gue ngobrol sama sih ada penyanyi serbosa yang lain yang masuk juga jadi kalau ini pihak TV ini yang ngundang dia bilang apa tuh oh iya oh iya monggo terus dia bilang eh bro Tara apa kabar gini-gini bla 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 gitu kan oh iya kalau dia masuk sampai final masuk sampai final final tuh kalau salah 4 grup apa 8 grup gue lupa 6 ya 6 ya kalau saya dia ceritakan terus gimana mas iya untung lu gak final ya bro kan lu gak final ya enggak saya semi-final doang gue bilang gitu kan kalau kita final bro gitu kan tapi kamu muslim kan ya emang kenapa gue bilang gitu kan ya gak apa-apa juga sih muslim juga banyak yang kayak gini tapi maksud saya kalau kamu muslim yang ini ya bener-bener taat ya emang kenapa mas ya biasa lah pas udah rap acara kelar alih-alih pulang ke hotelnya atau apa tuh hotelnya atau apa rumah itunya kos-kosannya apapun itulah kita party party ke bar disitu katanya para artis menunjukin ya dunia kartisan ada yang kula-kula-kula kegelapan entertainment ada yang nyum-nyum apa-apa gitu kan mau mabokan semua-semua disitu gue langsung God still love me man gitu jadi kadang ada sebuah kisah kehidupan yang kita tunggu kita gak sadar kalau gue tuh alhamdulillah mungkin karena gue bukan sombong ya tapi gue emang SMP SMA tuh bacaannya buku hadis aja jadi gue suka nyadar gitu kalau lagi eh oh ini dia gitu kan gue oh ternyata Tuhan sayang sama gue kayak misalnya tadi tuh yang judi online dengan lu tanya gini Tuhan lagi ngasih ilham ke lu udah lah gitu it's a code man kadang jangan kita ngeluh Tuhan kau tidak memberi aku petunjuk kata Tuhan gundulmu lu aja yang kadang-kadang ngikutin karena enggak tapi itu selalu ingat agama itu ya palingnya dalam paham Islam ya Tuhan dalam Islam itu dulu guru ngaji gue yang bilang sama juga sering banget Ustaz bilang kan Tuhan di Islam itu sifatnya dia pokoknya gue kasih award ada hukuman sesungguhnya siksa aku amat pedih gitu kan berulang-ulang tuh kata-kata di akurat tapi kalau award banyak banget uh surga aku kayak begini blablabla tapi selabihnya selabihnya serah terserah lu mau bangangin gue kata Tuhan terserah lu tetap gue kasih makan sama kayak game lu kayak main game kan lu mau IFK game-game nya ada tuh tetap coin tiap hari dikasih free coin ibaratnya kayak gitu terserah ya kan tapi hati-hati siksa ku amat pedih kata dia gitu hati-hati nah jadi kalau misalnya katanya ditanya tuh tapi ada gak kalau lu jadi dia gimana kalau lu jadi dia gimana misalnya seandainya lu nih lu katanya dia no heart feeling kan lu oh iya seandainya lu nih lu kerja di judi lu misalnya di wantara kalau gue gue orang di wantara gimana pertama-tama gue dari awal aja kalau ini kan kalau buru ke jeblos gak ke buru ke jeblos kalau gue dari awal aja gue doanya aja begitu gue kalau doa tuh ya Allah mau pekerjaan mau orang itu jauhin dari hal-hal setiap gue baca berita aja kayak misalnya oh ini terjun koruptor gue langsung doa gue setiap baca berita jelek gue tuh langsung doa ya Allah jauhkan dari keluarga aku teman-temanku orang yang kusayangi selalu gitu gue setiap ada berita jelek nih kecelakaan lah ya Allah jauhkan dari keluarga aku teman-temanku dan orang yang kusayangi selalu gitu ada apa gue bacanya jelek-jelek ya Allah jauhkan gitu itu udah soal doa tuh apalagi kalau soal hal-hal yang yang bau-bau aneh gitu gue aja dari awal tuh udah kalau gue tapi katakan lo gue kecemplung katakan lo kecemplung udah kecemplung gue jadarin nah ini tapi ini ini luar biasanya kalau doa ya gue ini orang yang paling kecemplung hal-hal kayak gini tapi kok gue ada-ada gue pernah nyata gitu oh iya gue terlindungi walaupun dulu padahal alesannya manajer gue lu kan gak ngerti gini-gini tapi secara langsung oh ini dia bantuan Tuhan dibikin gue bego tuh maksudnya biar gue gak masuk itu justru tapi kalau udah kecemplung kalau gue gue yakin gue langsung keluar kalau lo ya karena gue orang gila kalau gue tuh kalau gue udah mau memutuskan sesuatu misalnya gue udah yakin banget dengan diri gue gue buru amat luar-luar apangun risikonya misalnya risikonya apa bahaya gitu misalnya pro gue ya kalau gue bodoh gue keluar iya kalau lu ya gue keluar kalau gue kalau gue tapi orang-orang ada beda betul kuliah aja gue terpaan ya walaupun gue berdepresi juga sih gue berarti kuliah gila terpaan ya plam-plam-plam-plam gue benar-benar ini akan menjadi tahun yang terakhir di sini gila semoga mendapatkan setelah keluar mendapatkan kerjaan yang lebih bagus dan pendapatannya lebih lebih sama satu lagi buat dia nih ya yang ngasih rejeki itu apa ya? Tuhan pak yaudah ngapain takut kalau gue kalau gue tapi kata si Pak RT si Pak RT yang ngasih rejeki katanya mamat orang mamat mulu di kalahin Pak RT kan duitnya dari main poker yang ngasih rejeki itu capek mamat katanya kalau gue serius kalau misal itu gue kalau gue ya kalau gue tapi dia juga bilang Pak tadi kan tahun terakhir kata dia makanya mudah-mudahan itu namanya lo orang punya prinsip betul bagus serius orang tuh orang punya prinsip itu betul orang punya prinsip kalau gue orang yang paling punya prinsip lo boleh ibaratnya becanda-becanda hahihi maksudnya gini lo boleh hina gue aja gue sebenarnya gak peduli tapi lo hina gimana ya ngomongnya agak susah sih tapi kalau lo nyentuh harga diri dan gue tuh bisa pilih ya mana yang bercanda mana yang harga diri kalau nyentuh harga diri gue gak gue maafin kalau gue gitu gimana caranya kalau lo udah usik harga diri gue gue gak bisa kesel sih tapi gue ada ada nertuin batasan maksudnya kadang ada orang kan yang terlalu terlalu ini banget ada orang kan cuman demanggil eh gemrot sakit hati kan kalau gue kurang amat oh lo bercanda ya gue juga bercanda gitu kan prinsip itu kan yang main film kan diam gitu primus kesaksi kesaksi prinsip itu yang main film kan dia mau lucu maksudnya jauh primus jauh ya ya kan jauh kasihan kesini ternak matah-matah bisa kalian tahu tadi buku putih dapat dari mana gimana anyway nah gitu tapi bebas ya keputusan di tangan lo semua kehidupan lo kalau keputusan tangan lo gitu gila langsung top up diamond ML terlurah Ars Gaming Corner gue boleh kencing gak? hahaha hoset dari itu yang kencing ya tapi terutama gue paling pesen banget karena kemarin kan ada berita-berita yang sampai bunuh diri-bunuh diri lah gara-gara dia pakai uang kuliah buat trading-trading itu gue yakin gak tahu ya gue gak begitu ngerti sih sebenarnya gue kemarin baca di berita maksudnya apa sih trading yang bener-opsyen yang gue paham sih gitu ya bener-opsyen itu lebih kayak nemang lembakan sekarang gue buat lu yang muda-muda hati-hati anak muda itu satu hati-hati kedua apa ya apa jangan terlalu apa ya jangan terlalu semua masuk hati gitu kan jadi satu hati-hati gila bagus nih hati apa hati satu hati-hati kedua jangan semua-semua dimasukin ke hati karena apalagi lo hidup di era tiktok era sosial media era dimana lo masih muda aja hormon lagi bergejolak aneh-aneh berubah-berubah nih lo masuk ke era sosial media era gue aja bayangin ya kalau gue mungkin masa muda gue di era sosial media mungkin juga gue akan banyak depresi seorang-seorang sekarang ibaratnya gitu kan seriusan karena kenapa gue bayangin ya dulu misalnya jaman-jaman gue belajar gambar tuh SMP misalnya gue SMP aja udah merasa agak sedikit depresi gara-gara temen gue kan dulu kayak dia gak mereka tuh gak nyebut secara langsung tapi gue dari pandangan gitu kan kayak lo gak bisa gambar jadi gue dulu gak bisa gambar kenapa hargan yang mahal ibu saya di rumah sudah mecahin pilih dua bapak saya udah kerja goreng kenapa aduh gue gak tau deh kalau gue salah punya goreng ibunya mau mecahin dua pilih saya sih gak tau kenapa punya goreng mahal jangan tanya saya bapaknya kerja sampe tipes ya Allah tapi ini deh gitu jadi kalau gue tuh apa dulu apa di pandang sebelah mata gitu kan belajar gambar gitu gue bayangin kalau misalnya gue hidup di arah sekarang sosmed kan pasti kan gitu kan upload gambar gue terus gue jelek pasti kan tambah tapi jamanan gue kan gak ada gak ada yang ngejudge gue gue ngelakuin misalnya gue lagi proses untuk jadi lebih baik gue gak ada yang ngejudge enak jaman dulu kadang-kadang ngejudge pun paling temen-temen yang literally ketemu tatap mata seandainya ngejudge pun pak kalau tatap mata gak bakal berlebihan pak era sosmed itu lah era ngomongin di belakang tapi lo bisa lihat karena kan yang lo ketik tuh kata hati sebenernya remnya remnya manusia itu kan di mulut sebenernya misalnya gue ketemu kemana gue sebenernya pengen bilang nih gak rata jenggot tapi tapi kalau jaman dulu itu gak keluar dari mulut gue kan jaman sekarang sih ditampok jaman dulu ditampok jaman dulu enggak gak pernah ngomong jaman sekarang misalnya gue udah mati nah mati gitu eh apa kabar gam ya keluar dari mulut apa apa kabar gam betul gue kalau di sosmed ditanya gue baik kalau jaman sosmed hidung keong baik gitu kan enggak ngomongin hidung keong gue tersinggung loh gue kalau dibilang hidung jambu hidung yang lain-lain gak tersinggung hidung keong ini gue tersinggung banget gitu ya nah tapi kalau eh tenang ya tapi maksud gue kalau misalnya di jaman sekarang katakan aja di upload kan di instagram dia suka sama panis gitu kadang-kadang gue ketinggini ya Allah muka gak balance gue bilang gitu kan masya Allah itu adalah kata-kata yang paling kejam bangsa kurais dulu tidak ada kata-kata seperti itu karena jam sekali sosmed itu kan dimana kita bisa ngeoceh seenaknya tanpa resiko betul Mike Tyson bilang kan sosmed itu adalah orang tempat dimana berbicara tanpa ada rasa takut mau ditinju itu dia bener setuju gak ya omong Mike Tyson cuy setuju nanti kan kalau ditinju sama dia gitu kan aku cuman pas lagi nonton terus gue banget gue coba-coba TV saya ilang bangga mana ya mat TV balikin mat gitu ya gitu kan anak muda itu semangat ketawa ke tiwi aja jangan muda itu jaman ketawa ke tiwi tapi jangan jadi joker yang berguna beneran nih tapi serius karena kebanyakan anak muda sekarang kan weh foya-foya bar-bar mata lo bar dan mau-mau waktu itu kan muda tapi selalu lu mau barang lo buru amat kan muda muda itu udah experiencing experiencing tapi kalau saran gue jangan jangan mau-mau waktu ya bang gue jangan gue harus gimana ya sampai hati banget saya minta saran masih spam saya minta saran katanya diinjek-injek sama cewek gue katanya dia play victim kayaknya kalau hubungan itu kan hubungan ya pak kalau hubungan kayaknya harus saling diomongin harus ngomong lo kalau diinjek-injek ngomong marahin bini gue dulu pas pacaran kan pernah juga kan ibaratnya mulai gak hargain cowok harus punya prinsip harus punya harga diri juga sosok kayak gini gue tinggalin nih ibaratnya gue ngomong gitu loh bayangin gue yang buteg kayak gini sama bini gue dulu yang masih pacaran cantiknya minta ambun gue ngacem gitu dulu udah mati sih anjing jangan jawab enggak dong jangan jawab ya dong emma watson jadi pacar bapak tapi ngacem dikit emma watson nih apa tara kamu pendek misalnya lo diinjek-injek emma watson kan emma watson oh iya lo ngacemnya gimana lo mau temukan gue gak pasti ini emma watson nih dia ngantain gue ya ampun ini dia ngangafin sama aku pendek gini kayak makatan siluman udah jadi pacar lo misalnya udah jadi pacar lo tara kamu pendek kayak gitu gitu pengen pengen pukul tapi sayang emma watson emma watson itu antara antara keadaan pempen berak sama sama damai jadi satu guys eh serius lo harus ngomong kalau itu soalnya udah hubungan lo masih pacar kan belum nikah kalau udah nikah lo boleh ngomelin kalau udah nikah tapi kalau pacar diomongin dulu masalahnya dulu sama Andra kan pacarannya langsung serius maksudnya langsung menuju ke sana hari pertama hari pertama pacaran aja eh ini aku cinta aku suka sama kamu iya aku juga blablabla malamnya eh kita nikah yuk sampe nikah ini oh iya serius loh hari pertama pacaran aja udah langsung ngajak nikah gue bulan pertama jadi pas pacaran tuh udah fokusnya mau nikah bulan pertama udah ketemu gue gak boleh spoiler apa gak boleh spoiler jangan deh ketemu apa itu udah siap gue pokoknya serius bulan pertama gue udah makanya gue deket banget sama ibunya bulan pertama pacaran dia sudah ngomong langsung ngomong gue saya pokoknya niat sampe nikah menikahi anak anda iya gak tau apa gak apa itu dalam prinsip takut dosa pak takut dosa kelamaan tuh dosa kelamaan tuh dosa jadi fokusnya apa gue bilang bulan pertama aduh yaudah deh gue ngomong aja deh gue langsung ketemu I.O nya pak langsung ketemu I.O langsung satu itu langsung kedua biar ngumpung dapet oh gila gue langsung ketemu eh ngumpung dapet bener lo liat moka gue begini lab dapur iya udah kayak lab dapur kayak marf marf omelong ya langsung iklenggondongin udah marf uuu airinya basically begini lagi pada begini-gini nih kedua ortunya bisa join circle anak yatim Piatu Gabang dari Mamat di Cibadu hahahaha si Mamat serius serius bang kalau anak yang di ghosting kedua ortunya mamat juga mat liatim mat selama ini mat di ghosting gitu diapain sih di ghosting gak dibalus-balus cuma dibaca doang di read doang buka ini pembutuh di susu diva buka conversation karena ada orang tua tipe yang nih gue juga banyak ada temen dulu ya temen deket banget loh lebih deket lu ya kenal sebenernya oke dia sama bapaknya gak deket iya kemana gue SMA oke ya emang bapaknya gitu orangnya gitu kan aku udah nonton ya harus buka 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 ini karena jadi orang tua itu temen-temennya karena gue berhubung saya harus merasakan jadi orang tua ya walaupun anaknya masih bayi loh mati loh jadi orang tua capek mati tadi aja gue dari supermarket habis ngobrol sama Mas Irwan mas capek mas gini-gini gue bilang Mas Irwan lu belum punya anak punya anak lu dulu belum punya anak aja sama bini masih plak 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 punya anak mana plak mati gak sempet aduh ya Allah gak ada pengera tenaga yaudah pak baru dulu udah jam 11 loh pak besok saya ada syuting pak tidur ayo please gurur-gurur sama tiga bogor jangan nge-spam tugas mulu nonton apa kamu eh murid telan dam siapa gak mau dicari kalau disini kayaknya nih mati oke tapi ini temen-temen pesan dari kami gue baru 6 hari langsung cluster setiap gas hati-hati oh iya 1 juta loh by the way yang udah itu eh ini tapi gue pengen nambahin lagi boleh gak boleh di awal gue ngomong dulu di awal gue ngomong bukan soal pandangan politik bukan soal aliran-aliran agama apapun karena lucunya kok nyampe 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 kesitu gitu loh kenapa? ini soal COVID ini kalau misalnya gue bahas tuh langsung diarahin kayak wah lu perlu ngomongin politik sini ya wah mau nipu ya masalah gini masalah sampai sekarang tuh banyak yang gini pak gue baca di facebook kan tuh liat mau lebaran aja tiba-tiba Pak KM wah ini gara-gara tidak benci dengan orang islam nih benci dengan orang islam blablabla terus kalau misalnya gue bilang enggak enggak gitu emang lagi banyak liat aja nih di whatsapp ini gini aja nih rumah gue ini lagi renovasi guys buat lo pada yang belum tau sebelah jadi rumah sebelah gue kalau lo yang belum tau itu rumah gue juga dari dulu cuman sekarang lagi di renov Pemborongannya kena COVID Sekeluarga lagi? Sesak napasnya sama kayak gue gak rasanya naiknya dulu Gue sendiri 3 hari sebelum gue kena COVID Gue sama kayak orang-orang itu Tau konspirasi Gada, matang-matang Gak merasakan COVID 3 hari kemudian Lo kalau mau tau rasanya COVID ya Jangan sih Jangan mau tau Tapi kalau lo mau tau rasanya Lo tau gak rasanya kalau lo lagi berenang Lo keselak Kelelep Keselak airnya gitu Masuk hidung terus lo yang abis itu kayak Atau lo minum nih Minum keselak Abis itu lo kayak Batuk-batuk kan terus Itu pernapasan lo Ya, buat siapa orang beda-beda ya Ada yang cuma OTG Ada yang ringan Ada yang cuma batuk-batuk Beda-beda Tapi gue kebetulan dapetnya kan sesuai Imun masing-masing Imun gue kan paling Paling parah Terus ada yang bilang dulu kan Ah, itu kan kamu Karena konsumsi obatnya kebanyakan Apa? Gue gak konsumsi obat apa-apa Gue habis dari satu Salah satu mall Pokoknya mallnya WC Mall di tengah kota Jorok banget WC-nya Pulang-pulang Gue langsung Malemnya Makanya buat kamu yang Kerjanya jadi office boy Sanitasi Mall Tolonglah Dibersihin yang bener Hati-hati Itu yang maksud gue Gitu gitu loh Udah yang maksud gue Intinya adalah Gak usah kebanyakan teori Kaspirasi Ntar lu kena Amit-amit deh Jangan sampe Jadi kagak Gak ada hubungan sama Umum, benci agama Kagak ada Emang beneran Ante setan Ya kalaupun Kan ada teori konspirasi Yang today-nya Dibilang Jadi virus ini Dibikin apa-apa Urusan lu bukan Sekarang kalau Gue tanya Kalau misalnya Virusnya emang-emang Bener-bener ada Terus lu kena Yang teori konspirasi Udah vaksin Bukan Bukan Maksud gue Pendukung-pendukungnya Kalau Kalau virusnya Ini emang ada Amapun teori konspirasi Di atasnya Udah Kan ada Lu di dunia Resident Evil Yang lu Ya kan Orang udah Kelakatan banyak yang jadi zombie Lu yang lu bahas adalah Wow Amre lah yang bikin nih Ya Ntar lu bahasnya Ini udah jadi zombie nih Udah jadi zombie nih Kecuali lu Masih dalam proses mencegah Lu boleh ribut Iya dong Iya dong Udah kelekatan Ini jadi zombie Di Whatsapp Keluarga-keluarga Udah pernah kena Iya bener Masih ngomongin gitu Iya yang bahas Bagus buat jadi film zombie Apa tuh Bagus buat jadi film zombie Gitu ya Kalau jaman sekarang gitu ya Ya dibahas yang lain Tapi serius itu saran gue Kenapa Kalau lu udah Gue ngapain lu kena Lu kalau udah kena Ampun 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 Jangan ampe Ampe lah Oke Dah Oke nih Itu dia kayaknya Untuk ronda malam ini Terima kasih Terima kasih Sudah Kayaknya itu aja Nah kuliah dalam macam Tata muka Maksudnya pulang nongkrong terus Itu dia Maksudnya kuliahnya kan bener nih Kita kan abis itu nongkrong dia Nongkrongnya itu yang dapet Kena-kena Iya sih Tapi ini tanda Kalau kita tetap muka gak jadi ya Kalau kata WHO Tanda-tanda virusnya tuh udah mau makin melemah Omikronnya kan yang paling lemah Dantara yang lain Nanti berikutnya nih diharapkan Kalau misalnya ada lagi Ya makin lama-lama jadi kayak flu Flu kan dulu ngebunuh Flu tuh dulu ngebunuh loh Jamang sekarang kan lu flu Minum decolgen kelelar Sama flu gitu Mending minum decolgen lu tidurin Kelelar Semua sendiri gitu Oke Oke Jadi sudah mulai Kata baso-baso Oke Teman-teman kalau gitu Terima kasih Dan nonton Jangan lupa untuk like share dan subscribe Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Selasan Rabu besok Kita main game 4% Kita 4 Thank you Yuk besok Gue lanjutkan kita 4 Thank you